Terima kasih banyak, Saudara Magang Senior Ju, Zukaifu bergegas mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sejujurnya, dia tidak takut Mouji akan melampauinya. Dia hanya khawatir tentang identitas Mouji di Istana Pencarian Surga. Bagi seorang kultifator nakal di tahap Yuan dan sepertinya, misi acak dari Istana Pencarian Surga akan membunuhnya dalam waktu satu bulan. Ayo, minumlah sepuasnya. Ini adalah anggur terbaik dari negara Cheng Yu kita. Si Tukian akhirnya merasa yakin saat mengangkat cangkir anggurnya. Yang mulia, ada surat penting, seorang wanita bergegas mendekat dan menyerahkan sepucuk surat kepada Si Tukian. Si Tukian melihat gumpalan merah pada surat itu dan tangannya gemetar, hampir menjatuhkan cangkir anggurnya. Warna merah pada surat itu mewakili berita paling mendesak di negara tersebut. Hanya surat seperti itu yang dapat disampaikan kepadanya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku tahu, kau boleh pergi. Si Tukian segera menenangkan diri. Dia memikirkan fakta bahwa murid dalam istana pencari surga Jukijian ada di sini, apa yang perlu dikhawatirkan. Ekspresi Jukijian dan Zukaifu sangat tenang. Bagi para kultifator seperti mereka, tidak peduli seberapa penting urusan negara Cheng Yu, itu tidak berarti apa-apa. Paling banter, pasukan dapat menyerang ibu kota negara Cheng Yu, Rao Zhou. Bagi mereka, ini bahkan tidak layak disebut. Si Tukian membuka surat itu dan ketika dia melihat isinya, tangannya menjadi gelisah dan dia langsung menjatuhkan cangkir anggur yang belum tersentuh itu ke tanah. Ding-dang! Gelas anggur pecah dan aroma anggur memenuhi udara. Tuan negara Situ, sebagai tuan negara, Anda seharusnya bersikap tenang, kata Jukijian sambil mengerutkan kening. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menempatkan seorang penguasa negara di matanya. Alasan dia datang ke sini bukan karena wajah Si Tukian, tetapi karena klanju berada di wilayah negara bagian Si Tukian. Ekspresi Si Tukian yang tidak sabar membuatnya curiga bahwa ada masalah dalam menghadapi Si Tukian. Si Tukian buru-buru menyerahkan surat di tangannya kepada Jukijian dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Abadi Kijian. Sisa-sisa klan Mo membunuh dalam perjalanan mereka ke ibu kota Prefektur Kin Utara, Luoan, dan membantai seluruh klanju. Sekarang, Prefektur Kin Utara milik klan Mo. Apa? Alis Jukijian berkedut. Dia tiba-tiba berdiri dan langsung memukul meja di depannya. Sebuah meja giok putih halus, di bawah tamparannya, berubah menjadi bubuk halus. Adapun surat yang diserahkan Si Tukian kepadanya, dia bahkan tidak meliriknya. Yang bermargam Mo, tunggu saja. Jukijian berkata sambil menggertakkan giginya. Setelah itu, dia menatap Si Tukian, Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai surat dari Luoan sampai padamu. Sekarang klanju telah dimusnahkan, Jukijian tidak lagi memiliki perasaan baik terhadap Si Tukian. Menghadapi sikap Jukijian yang sombong, Si Tukian tidak berani bicara omong kosong lagi dan buru-buru menjawab, Surat ini dikirim oleh seekor binatang terbang, hanya butuh waktu setengah hari. Jukijian berkata dengan dingin, Dari kelihatannya, dia belum meninggalkan Luoan. Aku akan pergi ke Luoan sekarang. Jika dia berani pergi, aku akan membunuh setiap orang di kota Luoan. Ah, mendengar Jukijian ingin membunuh seluruh penduduk kota, hati Si Tukian berdebar kencang, tetapi dia tidak berani membantah kata-kata Jukijian. Tsukaifu, yang awalnya ingin menjilat Jukijian dan mengikutinya ke Luoan, Segera menutup mulutnya saat mendengar bahwa Jukijian ingin membunuh setiap orang di kota Luoan. Jukijian akan melakukan hal bodoh seperti itu saat sedang marah, dan dia tidak ingin mencari kematian dengan mengikutinya dari belakang. Jangan berpikir bahwa para kultifator itu hebat dan berkuasa di dunia fana. Jika mereka benar-benar berani membantai sebuah kota di dunia fana, pasti ada orang yang akan mengurus mereka. Dia yakin bahwa meskipun Jukijian berasal dari istana pencarian surga, dia tidak akan memiliki akhir yang baik setelah membantai sebuah kota. Melihat Tsukaifu tidak terus mengikuti Jukijian ke Luoan, Si Tukian menghela nafas lega. Dia khawatir Jukijian dan Tsukaifu akan pergi. Jika mereka pergi, Mouji akan memanfaatkan kesempatan itu untuk datang, dan dia pasti akan mati. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh tanah pun mulai bergetar. Jukijian, Si Tukian dan dua lainnya bergegas ke samping. Tabrakan, puing-puing bangunan dan pecahan kayu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, dan sebuah lubang besar muncul di istana penguasa negara Cheng Yu yang agung dan megah. Setelah itu, istana berguncang, dan runtuh sepenuhnya. Teriakan minta tolong yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari istana raja, dan banyak penjaga mulai berlarian keluar. Seorang pemuda berjubah linen biru berdiri di atas pilar besar di depan istana raja, menatap Jukijian dan kawanannya. Tangannya kosong, dan tidak seorang pun tahu apa yang dia gunakan untuk menghancurkan istana raja. Jukijian, dunia ini memang sempit. Saya yakin Anda seharusnya sudah menerima beritanya, bukan? Apakah Anda berpikir untuk pergi ke kota Luauan? Lihat, kau tidak perlu pergi sekarang, aku sudah di sini. Pemuda itu menatap Jukijian dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan nadanya penuh dengan sarkasme. Mouji, si Tukian yang berwajah pucat itu berkata dengan tiba-tiba. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi tidak diketahui apakah itu karena marah atau takut. Ketika Zukaifu mendengar tiga kata Mouji, dia langsung tahu siapa orang ini. Spiritualitas Mouji tidak tampak jelas, tetapi saat dia berdiri di atas pilar itu, dia sebenarnya merasakan keengganan untuk menjadikannya musuh. Pemuda berjubah biru itu adalah Mouji, yang baru saja tiba dari Luauan. Ketika mendengar Jukijian ada di sini, dia tidak berhenti untuk beristirahat, dan langsung bergegas menghampiri. Hanya dengan membunuh Jukijian, dia bisa meninggalkan tempat ini dengan damai. Adapun istana negara Cheng Yu, secara alami dihancurkan oleh Tian Ji Paul miliknya. Dulu ketika dia hampir dibunuh oleh si Tukian di istana ini, dia sudah berencana untuk menghancurkan istana ini suatu hari nanti. Hari ini, dia akhirnya berhasil melampiaskan amarahnya. Dia tidak ingin memperlihatkan Tian Ji Paul miliknya di sini, jadi setelah menghancurkan istana penguasa, dia menyimpan Tian Ji Paul miliknya. Yang bermarga Mo, mari kulihat siapa lagi yang bisa menolongmu hari ini, pedang panjang Jukijian terhunus, dan muncullah bunga pedang, langsung memotong pilar tempat Mouji berdiri. Mouji sudah mendarat jauh. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung melarikan diri dari kota Rao Zou. Dengan kesombongan Jukijian, dia pasti akan mengejarnya. Dia tidak mau bertempur di kota Rao Zou. Jika mereka berdua bertempur terlebih dahulu, banyak orang tak bersalah yang akan mati. Kedua, Tongkat Tian Ji miliknya tidak dapat diekspos di kota Rao Zou. Begitu terekspos, semua orang akan tahu bahwa dia adalah kultifator jahat 2705. Sekarang dia punya musuh lain, klan Yulin Lei, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia adalah penggarap nakal 2705. Memang, setelah Mouji meninggalkan kota, Jukijian tidak ragu untuk mengejarnya. Wajah Zukaifu sangat tenang. Dia tidak mengikuti Jukijian keluar. Jangan meremehkannya hanya karena dia seorang kultifator nakal, dan bakatnya jauh dari Jukijian. Namun, dia telah mengalami lebih dari Jukijian. Saat dia melihat Mouji, dia merasakan ketakutan. Meskipun Mouji tidak memiliki spiritualitas di sekitarnya, dia tidak percaya bahwa Mouji hanya berada di tahap membangun roh. Seorang kultifator tahap pembangunan roh berani menyuruh Jukijian keluar kota, apakah dia gila? Melihat perubahan ekspresi Situkian, Zukaifu tiba-tiba berkata, Yang mulia, jangan khawatir. Senior Ju adalah ahli sekte dalam istana pencari surga. Akan mudah baginya untuk membunuh seorang murid sekte luar yang kecil. Saya akan tetap di sini untuk melindungi Yang mulia. Saya pasti tidak akan membiarkan orang itu mendapat kesempatan untuk memanfaatkan Anda. Ekspresi Situkian akhirnya berubah sedikit lebih baik, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada pelindung negara. Zukaifu tersenyum tipis. Dia sudah memutuskan. Jika dia tidak melihat Jukijian kembali dalam waktu satu jam, dia akan segera meninggalkan negara bagian Cheng Yu dan pergi sejauh yang dia bisa. Dengan pengalaman dan pandangannya ke depan, jika Mouji benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun, maka Jukijian pasti mampu membunuh Mouji dalam waktu satu jam. Jika dia tidak dapat membunuh Mouji dalam waktu satu jam, maka itu berarti kekuatan Mouji tidak berada di bawah kekuatan Jukijian. Kekuatan Mouji tidak kalah dari Jukijian. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Dia mungkin akan bertindak sejauh yang dia bisa. Alasan mengapa dia memilih tinggal di sini sebagai pelindung negara adalah karena kekayaan dunia fana dan beberapa sumber daya budidaya yang langka. Situkian belaka tidak sepadan baginya untuk mempertaruhkan nyawanya. Mouji berhenti di sebuah hutan terpencil di luar kota Rao Zou. Dia diplot melawan bumi. Ketika dia bangun, dia muncul di gundukan tanah di sini. Sekarang, gundukan tanah itu tampaknya masih ada di sana. Namun, Yan Er, yang berdiri di belakang gundukan tanah itu dan memanggilnya, Yang Mulia, sudah tidak ada lagi di sana. Apakah kamu memilih tempat ini untuk menjadi kuburanmu? Jukijian mendarat tidak jauh dari Mouji dan berkata dengan nada dingin. Mouji menatap Jukijian dan berkata dengan tenang, ini adalah tanah pemakaman. Namun, ini bukan milikku, melainkan milikmu. Dulu saat aku meninggalkan tempat ini, Kupikir akan baik kalau mengubur sesuatu di sini. Sampai hari ini, akhirnya saya punya satu. Haha, Jukijian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, auranya meledak dan aura yang menekan menyapu ke arah Mouji. Mouji merasakan aura kuat ini dan langsung mengerutkan kening. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan melangkah ke alam bumi dan mencapai tahap Yuan dan level 1. Pedang panjang di punggung Jukijian melengkung di udara dan mendarat di tangannya, tebakanmu benar. Apakah itu di luar dugaanmu? Atau haruskah aku katakan bahwa aku membuatmu takut? Aku yakin karena kau punya nyali untuk memikatku ke sini, kau seharusnya sudah maju ke tahap melampaui kematian, kan? Seorang manusia dengan akar spiritual yang buruk sepertimu benar-benar maju ke tahap melampaui kematian. Itu tidak mudah. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku akan menemukannya sendiri di tubuhmu. Saat dia berbicara, pedang panjang di tangan Jukijian telah berubah menjadi layar pedang yang menyelimuti Mouji. Seluruh tubuh Jukijian tampak tersublimasi dalam layar pedang ini saat ia menerjang ke langit. Saat kau mati, aku akan mencari kambing hitam untukmu. Apapun yang terjadi, ia tetaplah seorang penyihir pelindung negara sehingga kau tidak perlu khawatir tidak ada seorangpun yang menemanimu di jalan menuju mata air kuning. Saat Tsukaifu tidak mengikuti, niat membunuh Jukijian terhadap orang ini tumbuh. Tsukaifu benar-benar berani memainkan trik kecil seperti itu di depannya. Seorang kultifator tahap yuan dan biasa tidak ada apa-apanya di mata murid dalam istana pencari surga seperti dirinya. Teknik pedang. Aku juga tahu itu. Mouji menjentikan tangannya. Meskipun dia tidak memegang pedang panjang di tangannya, cahaya pedang demi cahaya pedang ditembakkan. Cahaya pedang ini mendarat di layar pedang Jukijian, merobek layar pedang yang awalnya sempurna menjadi beberapa bagian dan menyebarkannya. Teknik pedang apa ini? Jukijian menatap Mouji yang tidak memiliki tangan dan merasa sangat terkejut. Layar pedangnya pada mulanya adalah teknik pedang dan layar pedang itu hanyalah fasad. Dia tidak menyangka bahwa sebelum teknik pedangnya bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya, teknik itu dipatahkan oleh tangan kosong Mouji. Itu tidak benar. Jukijian langsung memikirkan hal lain. Mouji seharusnya baru saja naik ke tahap melampaui kematian dan hanya berada di tahap melampaui kematian level 1. Sekalipun Mouji memiliki teknik pedang yang secara khusus dapat menangkalnya, Mouji seharusnya tidak dapat menampilkannya di hadapannya. 212. Ku dengar itu disebut pedang tak terlihat. Itu adalah teknik pedang warisan yang ku dapatkan secara kebetulan. Saat aku bosan, aku mempelajarinya dengan santai. Setelah Mouji menjawab, dia mencabut tongkat Tianjinya, menyapu langit yang penuh dengan energi unsur ke arah Jukijian. Pada saat ini, mengapa Jukijian peduli dengan teknik pedang Mouji? Dengan satu putaran pedang di tangannya, seluruh tubuhnya turun dari langit, menebas Mouji. Alasan mengapa pembudidaya pedang begitu populer adalah karena pedang adalah yang paling halus dan lincah. Begitu menjadi teknik pedang, kekuatannya akan menjadi salah satu harta sihir terhebat. Baik itu cahaya pedang, layar pedang, hujan pedang maupun ki pedang, sangat sedikit orang yang akan menggunakan pedang mereka untuk menyerang lawan. Mouji telah melihat banyak ahli yang menggunakan pedang, tetapi dia juga jarang melihat orang menggunakan pedang mereka sebagai kapak untuk menyerang lawan mereka. Cara yang ekstrim pasti mempunyai kekuatan yang ekstrim. Mouji menjadi lebih berhati-hati. Boom! Saat pedang panjang Jukijian menebas ke bawah, bayangan pedang itu pun terbentuk hampir padat. Bayangan pedang itu beradu dengan Tianji Pol milik Mouji, meledak menjadi langit penuh cahaya pedang. Yang mengejutkan Mouji adalah bahwa bahkan setelah tongkat Tianji meledakan bayangan pedang ke langit yang penuh dengan cahaya pedang, kekuatan cahaya pedang itu tidak melemah sama sekali. Cahaya pedang itu terus menembus udara menuju Mouji. Energi unsur yang dahsyat pada bayangan pedang telah menyebabkan Mouji terus mundur. Sekarang cahaya pedang ini menutupi langit, Mouji tidak dapat menghindar. Di saat putus asa, tongkat Tianji di tangan Mouji mengeluarkan bayangan tongkat. Cahaya pedang yang tak terbatas itu menghantam bayangan tongkat Mouji. Cahaya pedang itu tampaknya tidak memberikan banyak kekuatan pada tongkat Tianji. Kenyataannya, tidak banyak energi unsur yang mengalir ke arahnya. Mouji tahu bahwa cahaya pedang ini akan dengan cepat berputar di sekitar tongkat Tianji-nya dan menyerang tubuhnya. Jurus pedang Jukijian sangat kuat dan aneh. Seperti ikan loah yang tidak akan berhenti sampai hinggap di tubuh Mouji. Ketika Jukijian melihat Mouji yang kebingungan, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Pedang panjang di tangannya sekali lagi membentuk cahaya pedang saat ia menyerang Mouji. Teknik pedang sebelumnya disebut pedang cahaya abadi. Selain menghadapinya secara langsung, Mouji tidak punya pilihan lain. Cahaya pedang abadi tidak dapat dihalangi kecuali Mouji jauh lebih kuat daripadanya. Melihat kondisi Mouji saat ini, dia tahu bahwa Mouji tidak akan mampu menghalangi cahaya pedang abadi miliknya. Selama Mouji terluka oleh cahaya pedang abadi, gerakannya selanjutnya akan berakibat fatal. Dengan bakat Mouji yang biasa-biasa saja, dia benar-benar berhasil melangkah ke alam bumi. Ini sungguh hal yang tidak pernah terdengar. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan metode terkuatnya untuk membunuh Mouji dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian menyelidiki rahasia Mouji. Bum-bum-bum-bum, ledakan terdengar di bawah kaki Mouji saat cahaya pedang tak terbatas melesat ke tanah. Cahaya pedang yang melesat ke tanah membawa serta aliran niat pedang, mencabik celana Mouji. Pada saat yang sama, kaki Mouji meninggalkan bekas darah yang bersilangan. Setelah menggunakan teknik lintasan bintang berputar untuk menarik cahaya pedang abadi milik Juki Jian ke dalam tanah, Mouji bukan saja tidak mundur, ia malah menyerang ke arah cahaya pedang Juki Jian. Sial! Puff-puff! Tongkat Tianji menghantam cahaya pedang itu, dan beberapa cahaya pedang yang tidak hancur menembus dada Mouji. Pada saat yang sama, bola petir tiba-tiba muncul dan meledak di bawah Juki Jian. Ledakan, suara gemuruh guntur menggema, dan seluruh tubuh Juki Jian terpental. Aliran darah dan isi perut berhamburan ke tanah. Celepuk! Juki Jian terpengar. Jian jatuh ke tanah. Setengah pahanya hancur, dan isi perutnya juga keluar. Seluruh tubuh Juki Jian bergetar saat dia menunjuk Mouji. Tepat ketika dia mengira Mouji sudah pasti mati, bukan saja Mouji tidak mati, Mouji malah membalas dan melukainya dengan parah. Dia ingin bertanya bagaimana Mouji berhasil menghindari cahaya pedang abadi miliknya. Bahkan orang-orang dengan tingkat kultifasi lebih tinggi darinya mungkin tidak dapat menghindari teknik pedang ini. Dada Mouji juga berlumuran darah. Dia menginjak darah di tanah dan berjalan menuju Juki Jian selangkah demi selangkah. Setelah menggunakan teknik revolving star passage untuk menghindari cahaya pedang abadi milik Juki Jian, Mouji tahu bahwa Juki Jian jauh lebih kuat dari dugaannya. Jika dia tidak memanfaatkan momen ketika Juki Jian hendak melahapnya dan melukai Juki Jian dengan parah, dia mungkin tidak akan bisa membunuh lawannya hari ini. Aku mengerti, kau adalah Rock Cultivator 2705. Benar, kau adalah 2705 itu, Juki Jian, yang sedang duduk di tanah, akhirnya teringat siapa Mouji. Bukankah tongkat logam di tangannya adalah simbol Rock Cultivator 2705? Benar sekali, aku adalah penggarap jahat 2705. Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan menguburmu di sini hari ini. Tongkat Tianji milik Mouji terangkat sekali lagi. Bagaimana kamu bisa maju ke tahap Yuan dan... Sebelum meninggal, Juki Jian masih bertanya dengan enggan. Tongkat Tianji milik Mouji berhenti, dan dia menyekadara dari sudut mulutnya sebelum berkata, saya sangat menghargai pertanyaan ini. Saya suka mempelajari orang. Seorang kultivator hendaknya dengan rendah hati mencari nasihat tentang hal-hal yang tidak mereka pahami. Jadi aku akan menjawabmu, aku belum melangkah ke tahap Yuan dan... Tidak mungkin. Juki Jian menjerit. Dia jelas tidak percaya bahwa Mouji belum melangkah ke tahap Yuan dan... tidak ada kultivator tahap Transending Mortality yang dapat membunuhku. Wajah Juki Jian berubah jahat. Pedang panjangnya masih di tangannya, dan jika Mouji berani mendekat, dia akan menyeret Mouji bersamanya sebelum dia mati. Adapun kalimat terakhirnya, memang itulah yang dipikirkannya dalam hatinya. Perbedaan antara alam fana dan alam bumi bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Ia tidak percaya bahwa seorang kultivator tahap Transendensi Mortalitas dapat melukainya dengan parah, hampir sampai pada titik kematian. Sekalipun kultivator di tingkat yang sama, dia, Juki Jian, yakin bahwa dia akan lebih kuat dari pihak lainnya. Saat tongkat itu turun, suara Mouji pun terdengar, karena aku berada di tahap fana ekstrim pada tahap melampaui fana level 12. Juki Jian tercengang mendengar kata-kata, tahap fana ekstrim, itulah sebabnya dia tidak segera menggunakan teknik pedang putus asanya. Namun, jauh di dalam hatinya, dia mempercayai kata-kata Mouji. Mouji mungkin saja berada di tahap mortal ekstrim. Namun bagaimana bisa ada level ke-12 di tahap fana ekstrim? Saat Tian Ji Paul turun, cahaya pedang pun ikut meledak. Juki Jian telah menggunakan teknik pedang putus asanya sebelum kematiannya, dia menunggu tongkat Mouji turun. Cahaya pedang kelahirannya yang tak terhitung jumlahnya akan melingkari Tian Ji Paul milik Mouji, lalu secara gila-gilaan menyerang tubuh Mouji. Tian Ji Paul tiba-tiba berhenti di udara. Ledakan. Kilatan petir lain meledak di dada Juki Jian. Juki Jian memuntahkan beberapa suap darah segar. Ini bukan karena kilatan petir Mouji, tetapi karena dia marah. Dia menunjuk ke arah Mouji sekali lagi, ternyata ada orang yang sangat hina dan tak tahu malu di dunia ini. Cahaya pedang yang belum sepenuhnya terkondensasi menghilang di sisi Juki Jian. Pada saat berikutnya, Juki Jian jatuh ke tanah, tanpa jejak kehidupan sedikitpun. Aku tidak pernah percaya pada lawan yang masih hidup, tongkat Tian Ji milik Mouji akhirnya diangkat, dan tongkat ini menghantam dahi Juki Jian. Pada titik ini, Mouji akhirnya menghela nafas lega. Saat menghadapi musuh, dia tidak suka membuang-buang nafasnya. Alasan mengapa dia berhenti untuk membuang-buang nafas adalah karena dia bisa merasakan bahaya dari tubuh Juki Jian. Juki Jian terlalu sulit untuk dihadapi. Dapat dilihat bahwa ketika seorang kultifator tahap mortal ekstrim bertarung melawan seorang kultifator tahap yuan dan level 1, itu bukanlah penindasan total, tetapi pertarungan yang kuat. Mouji berjalan mendekat, dan menyimpan tas penyimpanan dan pedang panjang Juki Jian. Dia mulai merasakan kekurangannya sendiri, satu-satunya teknik kuat yang dimilikinya hanyalah lightning flash. Tongkat Tian Ji miliknya masih dalam tahap paling primitif, bahkan belum memiliki teknik tongkat yang lengkap. Kali ini, dia pasti perlu menemukan tempat untuk berhasil mengolah jurus kedua dari tujuh jurus petir langit. Pada saat yang sama, dia perlu menemukan metode untuk maju ke tahap yuan dan. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa menemukan beberapa keterampilan yang lebih kuat. Teknik revolving star passage tidaklah buruk, teknik itu menyelamatkan hidupnya di saat yang genting. Mendengar Yan Kianyin mengatakan bahwa ini adalah seni sakral, sepertinya dia perlu terus mengolah seni sakral tingkat kedua ini. Di depan istana penguasa negara Rao Zou, sekelompok prajurit sudah membersihkan puing-puing. Si Tukian berdiri di depan puing-puing, hatinya semakin gelisah. Pelindung negara, guru abadi Juki Jian adalah murid inti istana pencari surga, ucapan Si Tukian terhenti tiba-tiba. Ketika dia berbalik, tidak ada tanda-tanda pelindung negara Zukaifu. Wajah Si Tukian menjadi pucat. Wajahnya yang tadinya putih kini menjadi lebih pucat lagi. Dia jelas tidak percaya bahwa Zukaifu pergi untuk membantu Juki Jian. Namun sekarang, Zukaifu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum menghilang. Hanya ada satu kemungkinan. Itulah sebabnya pelindung negara tidak percaya kalau Juki Jian mampu membunuh Mouji, jadi dia melarikan diri secara diam-diam. Cepat, cepat undang adipati prefektur Han, teriak Si Tukian. Pada saat ini, meski itu sedotan, dia akan memegangnya erat-erat di tangannya. Sebelumnya, Han Chengan menyelamatkan Mouji dari tangannya, dan dia sangat tidak senang dengan Han Chengan karena menyelamatkan Mouji. Sekarang, dia hanya bisa meminta Han Chengan untuk membantunya mengucapkan beberapa patah kata. Yang mulia, pelayan tua ini ada di sini. Suara Han Chengan sudah terdengar. Istana Kerajaan Negara Cheng Yu telah hancur, jadi bagaimana mungkin dia tidak datang. Bukan hanya dia saja yang datang, banyak bangsawan dan Menteri Negara Cheng Yu juga turut datang. Si Tukian, lalat-lalatnya sudah diusir. Kita akhirnya bisa mengobrol dengan baik. Suara Mouji sudah terdengar. Kaki Si Tukian menjadi lemas, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Melihat Han Chengan juga ada di sana, Mouji pun bergegas maju dan membungkuk pada Han Chengan. Mouji memberi hormat kepada adipati Han dari prefektur tua. Anda, Han Chengan merasa Mouji agak familiar, namun pada saat ini, tubuh Mouji berlumuran darah, jadi dia tidak dapat langsung mengenalinya. Jauh di dalam hatinya, dia masih terkejut karena orang ini berani memanggil Tuan Negara dengan namanya. Jika bukan karena bantuan Han Chengan, Mouji pasti sudah dibunuh oleh Si Tukian. Demikian pula, jika Han Chengan tidak menerimanya, dia juga akan dibunuh oleh Klanju. Karena itu, meskipun Han Ning sangat kasar padanya, dia tetap berusaha sekuat tenaga membantu Han Ning. Kau adalah cucu dari penguasa prefektur Kin Utara, Motian Cheng. Mouji itu. Han Chengan akhirnya mengenali Mouji, dan langsung bertanya dengan heran, bukankah kau yang mengantar Ning Er ke konferensi Gerbang Abadi Mata Air Changluo? Bagaimana keadaan Ning Er? Di mana dia sekarang? Meskipun Han Ning adalah murid dalam sekte bumi, hampir mustahil baginya untuk begitu saja meninggalkan sekte tersebut dan kembali ke negara Cheng Yu. Bahkan jika Han Ning maju ke tahap membangun roh, dia tidak akan mampu menempuh jarak yang begitu jauh kembali ke negara Cheng Yu. 213 Saya pikir jadwal kultifasi nona Ning pasti sangat padat, itulah sebabnya dia tidak sempat kembali. Mouji hanya bisa mencari alasan untuk menjawab. Tuan Abadi Mou, sebelumnya di Anyang, saya ingin berbicara dengan Tuan Abadi Mou. Oh ya, tentang masalah Kin Utara, aku bermaksud mengembalikannya ke klan Mou. Hanya saja Juki Jian terlalu kasar. Situ Kian melihat Mouji dan Han Chengan berbicara, jadi dia bergegas mendekat dan berkata dengan nada menyanjung. Han Chengan, yang masih memikirkan putrinya, tiba-tiba menyadari sebuah hal. Mouji di depannya sepertinya telah memanggil Situ Kian dengan namanya ketika dia pertama kali tiba. Situ Kian bukan saja tidak menyalahkannya, ia bahkan mencoba untuk menjilatnya. Terlebih lagi, Situ Kian memanggilnya sebagai seorang guru abadi. Mungkinkah Mouji memiliki bakat untuk berkultifasi, dan sekarang menjadi seorang guru abadi yang sesungguhnya? Tutup mulutmu. Mouji mendengus dingin, langsung menyela kata-kata Situ Kian. Jika Han Chengan masih tidak mengerti saat ini, maka ia akan menyanyiakan tahun-tahun hidupnya. Alasannya jelas, klan Mou kembali untuk membalas dendam. Dia segera mengerti mengapa Situ Kian mencarinya. Itu karena dialah satu-satunya orang yang pernah membantu Mouji sebelumnya, jadi Situ Kian mengundangnya untuk membantu. Hal ini menempatkan Han Chengan dalam posisi yang sulit. Dia memang membantu Mouji, tetapi itu hanya tindakan biasa. Sekarang klan Mou dan Situ Kian memiliki perseteruan besar, bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Pada saat yang sama, Han Chengan juga mengerti mengapa istana penguasa negara Cheng Yu dihancurkan. Jelaslah itu adalah perbuatan Mouji. Memang lebih baik meninggalkan jalan keluar di masa depan. Tidak seorang pun bisa menjamin apa yang akan terjadi di masa depan, jadi apapun yang Anda lakukan, Anda tidak boleh terlalu kejam. Beberapa menteri yang berdiri di samping Han Chengan juga mengerti apa yang sedang terjadi. Mouji adalah keturunan dari penguasa prefektur Kin Utara, Mou Tian Cheng. Sekarang Mouji telah menjadi master abadi, dia tentu akan membalas dendam pada klan Mou. Situ Kian, kemana kakekku Mou Tian Cheng pergi? Mengapa dia menghilang begitu dia sampai di Rao Zhou? Mouji menatap Situ Kian dan bertanya langsung. Situ Kian menatap Han Chengan, lalu membungkuk dan berkata, Tuan Abadi Mou, Tuan Tian Cheng memang pernah pergi ke Rao Zhou, namun dia hanya menampakkan wajahnya sekali sebelum pergi. Kemudian, saya mengetahui bahwa dia tidak kembali ke Luauan. Mengenai kemana Adipati Tian Cheng pergi, saya benar-benar tidak tahu. Dia benar-benar tidak berbohong. Meskipun dia mencoba menghentikan Mou Guang Yuan menjadi penguasa prefektur Kin Utara, dia benar-benar tidak melakukan apapun terhadap klan Mo. Alasan mengapa Mou Guang Yuan dilarang meninggalkan kota Rao Zhou adalah karena Ju Chai Yun, tetapi dia menutup mata terhadap hal itu. Melihat niat membunuh di mata Mou Ji, Han Chengan segera tahu bahwa Mou Ji tidak puas dengan jawaban Situ Kian dan hendak menyerangnya. Dia buru-buru berkata, Penyuling obatmu, saya dapat bersaksi bahwa Tuan Situ benar-benar tidak tahu kemana Tuan Tian Cheng pergi setelah meninggalkan Rao Zhou. Dia juga tidak membatasi pergerakan Adipati Tian Cheng. Adapun meninggalkan ayahmu di Rao Zhou, itu adalah perbuatan Ju Chai Yun. Ju Chai Yun telah kembali ke klan Juluoan dan saat ini tidak berada di kota Rao Zhou. Mendengar Han Chengan berbicara untuknya, Situ Kian buru-buru berkata, Han Chengan pun membungkuk dan berkata, Saya harap ahli obatmu dapat melepaskan Situ Kian kali ini berdasarkan perkataan saya waktu itu. Dia tidak menyebut dirinya sebagai Tuan karena dia takut membuat Mou Ji marah. Mou Ji langsung mengerutkan kening. Dia lebih mempercayai kata-kata Han Chengan. Ju Chai Yun pergi ke Luoan, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Han Chengan menyelamatkan hidupnya dari tangan Situ Kian. Sekarang setelah Han Chengan angkat bicara untuk menyelamatkan Situ Kian, Mou Ji berada dalam posisi yang sulit. Dalam pikirannya, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menyingkirkan Situ Kian dan menendang klan Situ dari tahta penguasa negara. Tuan Abadi Mo, selama aku masih di negara Cheng Yu, aku pasti akan membantu kekaisaran Kin Utara menjadi lebih kuat. Situ Kian melihat Mou Ji mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia sangat khawatir Mou Ji akan tiba-tiba membunuhnya. Meskipun seorang guru abadi akan dihukum karena membunuh seorang penguasa negara, hukuman itu tidak akan menyakitkan sama sekali. Mou Ji adalah murid istana pencari surga, jadi belum bisa dipastikan apakah dia akan dihukum. Saat Mou Ji masih ragu-ragu, suara yang menusuk udara terdengar di atas kepala semua orang. Semua orang mendonga untuk melihat harta karun ajaib terbang lewat. Karena harta karun ajaib terbang itu terbang pada ketinggian yang sangat rendah, banyak orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah kapal terbang. Karena Mou Ji memiliki keinginan spiritualnya, dia dapat melihat lebih jelas bahwa ada seorang wanita yang bersandar di bagian depan harta karun sihir terbang itu. Wajah wanita ini pucat dan ada bekas darah di tubuhnya. Dia duduk lumpuh di dek kapal terbang itu. Jelas, luka-lukanya tidak ringan. Mou Ji tidak hanya mengenali wanita ini, dia juga sangat berterima kasih padanya. Dia adalah Nenek Linglong dari pagoda pil istana pencari surga. Tetapi mengapa Nenek Linglong terluka parah? Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, harta karun ajaib kapal terbang lain terbang di atas kepala mereka dengan bunyi desisan. Mou Ji langsung mengerti bahwa Nenek Linglong sedang dikejar seseorang. Untuk bisa mengejar Nenek Linglong, seberapa kuatka orang itu? Karena Nenek Linglong dikejar, Mou Ji tidak lagi berminat untuk mengobrol dengan si Tukian. Sebaliknya, dia berkata dengan tegas, segera kirim pesan kepada Kaisar Kekaisaran Singhan. Katakan padanya bahwa Nenek Linglong dari pagoda pil terluka parah dan sedang dikejar oleh seseorang. Jika kau melakukan pekerjaanmu dengan baik, aku mungkin akan membiarkanmu pergi kali ini. Setelah Mou Ji buru-buru melemparkan kalimat ini ke si Tukian, dia mengeluarkan mobil terbangnya dan menyerbu ke awan, menghilang ke arah harta karun sihir terbang. Melihat Mou Ji pergi, si Tukian menyekak ringat di dahinya dengan cemas dan berterima kasih kepada Han Chengan, Adipati Prefektur Tua, jika bukan karenamu, hidupku pasti sudah berakhir. Han Chengan berkata dengan cemas, Yang mulia, sekarang bukan saatnya untuk membahas ini. Penyuling obat mau ingin Anda segera mengirim pesan ke Kekaisaran Singhan. Ini adalah hal pertama yang harus Anda lakukan. Ya, ya, si Tukian akhirnya sadar kembali. Krisis yang mengancam kehancuran sebuah Kekaisaran terselesaikan dengan kemunculan tiba-tiba dua harta ajaib terbang. Banyak bangsawan dan menteri yang diam-diam takut. Seorang pria gemuk yang berdiri di belakang kerumunan menundukkan kepalanya dan mundur ke belakang. Namun, dia segera ditemukan oleh seseorang, Rao Sian Hou, kamu benar-benar jahat saat itu. Kalau saja kamu tidak membenci Klan Mo karena sedang dalam kesulitan, kamu pasti sudah menjadi ayah mertua dari guru abadi Klan Mo. Si gendut ini adalah ayah Wen Manzu, Rao Sian Hou, Wen Ju. Karena Klan Mo sedang dalam kesulitan, dia mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari Klan Mo. Dia tidak menyangka dunia akan berubah-ubah seperti ini. Adipati muda yang dulu terprovokasi kini telah menjadi seorang guru abadi. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak menyesalinya. Namun, dia segera menyingkirkan penyesalan ini. Putrinya, Wen Manzu, juga telah menjadi seorang guru abadi. Bahkan seseorang seperti Mo Hu Ji, yang memiliki akar spiritual terburuk, dapat berlenggak lengkok dan kembali. Di masa depan, ketika putrinya kembali, bahkan beberapa Mo Hu Ji tidak akan mampu mengejarnya. Orang bodoh tidak takut. Mungkin begitulah kata-kata Rao Xianhou. Dibandingkan dengan dua harta sihir terbang di depan, mobil terbang Mo Hu Ji jauh lebih lambat. Untungnya, ia memiliki kemauan spiritual dan dapat merasakan perubahan kecil di ruang sekitarnya. Selama dia mengikuti perubahan, dia tidak akan kehilangan perubahan itu. Mo Hu Ji sangat jelas bahwa dia tidak akan banyak membantu Nenek Linglong. Namun, karena dia melihat ini, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Nenek Linglong tidak setidak masuk akal seperti yang dikatakan rumor. Tidak hanya itu, Mo Hu Ji merasa bahwa Nenek Linglong sangat pengertian. Walaupun Nenek Linglong telah menyelamatkan Yan'er dan membantunya memasuki istana pencarian surga, dan dia memberinya bunga pemanjang jiwa yang tak terukur, dia masih ingat kebaikan Nenek Linglong. Sekarang Nenek Linglong dalam masalah, bagaimana mungkin dia bisa duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Di satu sisi, Mo Hu Ji harus merasakan perubahan di ruang sekitarnya. Di sisi lain, ia harus mengikuti perubahan tersebut ke kapal terbang yang lebih cepat. Pada awalnya, Mo Hu Ji masih kesulitan menemukan arahnya. Namun setelah beberapa hari, Mo Hu Ji tidak lagi mampu mengimbanginya. Selain itu, keinginan spiritualnya harus terus-menerus merasakan perubahan di lingkungan sekitarnya. Hal ini membuatnya sangat lelah. Setelah kehilangan jejak Nenek Linglong, Mo Hu Ji masih mencari selama satu atau dua hari. Akhirnya, dia tidak dapat menemukannya dan hanya bisa menyerah. Jika si Tukian masih takut mati, maka kata-kata yang diucapkannya kepada si Tukian pasti sudah ada dalam perjalanan menuju istana pencarian surga. Mo Hu Ji hanya bisa berharap bala bantuan istana pencari surga akan datang tepat waktu. Baik karena alasan pribadi maupun pribadi, Mo Hu Ji berharap Nenek Linglong akan aman. Jika sesuatu terjadi pada Nenek Linglong, Yan R tidak hanya akan kehilangan tuannya, ia juga akan kehilangan seseorang yang dapat diandalkan. Sedangkan untuk kakak magang senior Yan R, Mo Hu Ji tidak berpikir bahwa dia dapat dipercaya. Bukan saja orangnya tidak dapat diandalkan, kekuatannya juga tidak dapat diandalkan. Kembali ke hutan kabut guntur, jika bukan karena bantuannya, saudari magang seniornya mungkin telah terbunuh. Setelah berhenti, Mo Hu Ji menyadari bahwa ia telah kehilangan arah. Selama beberapa hari dia mengejar Nenek Linglong, dia hanya tahu untuk mencari jejak kapal terbang di depannya. Dia tidak punya waktu untuk mengingat arahnya. Sekarang karena dia kehilangan arah dan tidak memiliki peta, dia hanya bisa memikirkan cara untuk bertanya-tanya. Tempat yang ia tuju dikelilingi oleh hutan belantara. Untungnya, ada jalan kecil di tengah hutan belantara itu. Selama ada jalan, Mo Hu Ji tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan siapapun. Jalan setapak di alam liar ini pasti dibuat oleh manusia, kalau tidak, jalan setapak ini pasti tertutup oleh rumput liar. Mengikuti jalan kecil itu, Mo Hu Ji berjalan sekitar setengah hari, tetapi dia tidak bertemu siapapun. Saat dia bertanya-tanya apakah ada orang di dekatnya, dia melihat asap tipis mengepul dari cerobong dapur. Mo Hu Ji buru-buru meningkatkan kecepatannya, bergegas menuju ke arah asap. Hanya dalam waktu setengah jam, Mo Hu Ji melihat lokasi asap. Sebelum dia sempat mendekat, lima hingga enam orang sudah menatapnya dari jauh dengan senjata di tangan mereka. Pakaian orang-orang ini compang kemping dan berlumuran darah. Dua di antara mereka memiliki bekas luka yang dalam di wajah mereka. Mo Hu Ji menduga bahwa ini adalah tim petualang kecil atau tim tentara bayaran kecil. Kamu tidak perlu waspada, aku hanya lewat saja. Karena aku kehilangan arah, aku ingin bertanya di mana aku berada. Jika kamu punya peta, itu akan bagus, aku bisa membelinya. Mo Hu Ji berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan nada lembut. Mendengar perkataan Mo Hu Ji, dan melihat Mo Hu Ji tidak tampak menakutkan, beberapa orang yang tadinya waspada pun sedikit lebih rileks. 214. Seorang wanita berjubah merah, berkaki panjang dengan trisula di punggungnya berjalan keluar. Dia mengamati Mo Hu Ji sebelum berkata, bolehkah aku bertanya ke mana teman ini pergi. Pakaiannya berlumuran darah, dan ada beberapa koreng di lehernya. Sepertinya dia telah melalui banyak pertarungan selama perjalanan. Mo Hu Ji menjawab, saya ingin pergi ke prefektur Wusue. Apakah kamu tahu arahnya? Wanita itu menunjuk ke arah timur, ikuti jalan ini, teruslah maju, dan kalian akan mencapai negara Kiantai. Begitu Anda tiba di negara bagian Kiantai, Anda dapat pergi ke manapun yang Anda inginkan. Peta dan kereta binatang akan disediakan. Bolehkah aku bertanya di mana tempat ini? Mo Hu Ji bertanya lagi. Wanita itu menunjuk ke arah barat, jalan itu adalah wilayah negara Federlight. Tempat ini berada di antara negara bagian Kiantai dan negara bagian Yuguang, disebut dataran hutan sakit. Wanita ini tampaknya sangat mengenal lingkungannya. Terlebih lagi, dia berasal dari organisasi tentara bayaran. Jantung Mo Hu Ji berdebar kencang saat dia bertanya, Bolehkah aku bertanya apakah kamu tahu tempat bernama Prefektur Wusue? Sudah. Jawaban wanita itu sangat sederhana. Ku dengar bahwa di negara Prefektur Wusue ada sekelompok bandit berkuda yang disebut Black Tiled Hornets. Apa kau tahu tentang kelompok ini? Mo Hu Ji buru-buru bertanya. Lebah ekor hitam telah membunuh seluruh keluarga Jing Lengbei. Konon mereka bersembunyi di negara Prefektur Wusue. Jing Lengbei, Nyonya 13, dan Mo Siang Tong semuanya bersama-sama. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka pasti akan pergi ke Prefektur Wusue untuk mencari lebah ekor hitam. Aku tidak tahu. Wanita itu mendengus dan berbalik untuk pergi. Ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya. Setelah wanita itu pergi, masih ada beberapa orang yang menatap Mo Hu Ji dengan waspada. Mo Hu Ji langsung tahu bahwa wanita ini pasti ada hubungannya dengan lebah ekor hitam. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap seperti itu. Orang ini kenal dengan lebah ekor hitam, haruskah kita menyingkirkannya? Meskipun Mo Hu Ji tidak mengikuti mereka, dia sudah bisa mendengar orang-orang berbisik-bisik di kejauhan. Mo Hu Ji memiliki kemauan spiritual dan jauh lebih kuat daripada pihak lain. Meskipun suara pihak lain sangat lembut, itu tidak luput dari telinga Mo Hu Ji. Tidak perlu memperumit masalah. Orang ini disebut bandit lebah ekor hitam. Dia seharusnya tidak berada di kelompok yang sama, bisik seseorang. Huff, Black Tiled Hornet aslinya adalah bandit berkuda. Dari pembicaraan mereka, Mo Hu Ji dapat mengetahui bahwa kelompok orang ini mempunyai perseteruan dengan lebah ekor hitam. Tepat saat Mo Hu Ji hendak melangkah maju dan menjelaskan bahwa dia berseteru dengan tawon ekor hitam, dia mendengar suara hentakan kaki kuda. Serangan musuh. Teriakan keras terdengar dari kejauhan. Setelah itu, dua orang berkuda bergegas mendekat. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di depannya. Melihat mereka berdua, mereka seharusnya menjadi pengintai kelompok ini. Mo Hu Ji terkejut dalam hati. Kemunculan kuku binatang itu begitu tiba-tiba sehingga bahkan dia baru saja mendengarnya. Tidak mengherankan bahwa kedua pengintai dari tim tentara bayaran tidak mengetahuinya sebelumnya. Ayo pergi. Bahkan orang-orang yang sedang memasak di dekat api unggun pun mengambil senjata mereka dan berdiri. Mereka segera mengumpulkan tunggangan dan kereta mereka. Bahkan beberapa orang yang menatap Mo Hu Ji tidak terus menatapnya, melainkan mulai berkemas bersama yang lain. Mo Hu Ji terdiam. Dari kejauhan, dia sudah bisa melihat sederet orang menunggang kuda dan menyerbu ke arah mereka. Saat mereka selesai mengemasi barang-barang mereka, mereka sudah mengepung mereka. Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka memorganisasi diri dan melarikan diri, akankah mereka mampu berlari lebih cepat dari para ksatria ini? Tidak perlu berbenah, bentuk tim di sini. Gadis yang berbicara kepada Mo Hu Ji pertama kali sudah mengerti. Kali ini, mereka telah menyadari kehadiran musuh terlalu terlambat, jadi mereka tidak bisa melarikan diri sekarang. Tepat saat mereka membentuk tim, para ksatria di kejauhan sudah bergegas mendekat. Jumlah mereka ada 30 hingga 40. Di pihak gadis itu, termasuk dua pengintai yang baru saja kembali, hanya ada sembilan orang. Dari sudut pandang Mo Hu Ji, kesembilan orang ini semuanya terluka. Para ksatria itu bergegas mendekat, tetapi tidak menyerang secara langsung. Sebaliknya, mereka tiba-tiba menahan tunggangan mereka, berhenti beberapa meter di depan sembilan orang itu. Adegan itu agak aneh. Kesembilan orang itu berhadapan dengan lebih dari 30 pengendara, dan di tengah konfrontasi itu, berdiri Mo Hu Ji. Serahkan barangnya. Salah satu binatang berkuda di tengah para ksatria berjalan keluar. Penunggang kuda yang kuat di atas binatang berkuda itu menatap gadis itu dan berkata dengan dingin. Mo Hu Ji menyadari sesuatu. Kedua belah pihak seharusnya sedang bertengkar karena sesuatu. Kini setelah barang itu dirampas oleh pihak yang lebih sedikit orangnya, kelompok pengendara ini datang untuk mengejar barang itu. Mo Hu Ji tidak tahu apa yang diperebutkan orang-orang ini, tetapi dia tidak berniat untuk menyerang dengan segera. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin meninggalkan tempat ini, tetapi ingin berdiri di samping dan mengamati terlebih dahulu. Bunuh dia. Yang tidak diduga Mo Hu Ji adalah saat dia berbalik. Penunggang kuda yang keluar dari formasi itu mengeluarkan raungan keras. Setelah raungan ini, sebuah anak panah panjang ditembakkan. Mo Hu Ji memiringkan kepalanya, dan anak panah itu melewati sisi telinganya. Anak panah ini membuat Mo Hu Ji marah. Jika dia tidak memiringkan kepalanya, anak panah ini akan menembus bagian belakang kepalanya, dan menembus dahinya. Aku tidak bersama mereka. Teman, kamu menyerang tanpa bertanya benar dan salah, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan? Mo Hu Ji berbalik, dan suaranya mengandung sedikit niat membunuh. Kalau kultifator lain, pasti tidak akan bertanya seperti itu, dan pasti sudah mulai membunuh. Meskipun Mo Hu Ji telah menjadi seorang kultifator, dia tidak terbiasa membunuh tanpa menanyakan benar dan salah. Haha, kau ingin aku, Wuchang Wushuang, memberimu penjelasan. Siapa peduli jika kau bersama mereka? Anak buah Wuchang Wushuang ada di sini, dan aturannya adalah tidak seorang pun boleh menyentuhmu. Kalian telah melanggar aturan Wuchang Wushuang kami. Kalian semua, serang, beritahu dia bahwa tidak seorang pun boleh menyentuh kami. Penunggang di depan terkekeh, dan melambaikan tangannya sekali lagi. Kali ini bukan hanya satu anak panah, melainkan 30 hingga 40 anak panah ditembakkan ke arah Mo Hu Ji. Mo Hu Ji mengangkat kedua tangannya, dan anak panah itu menjadi sangat lambat di matanya. Dalam sekejap mata, seluruh 30 anak panah berhasil ditangkap oleh Mo Hu Ji. Tanpa menunggu semua orang tersadar, Mo Hu Ji mengangkat kedua tangannya, dan 30 anak panah lainnya dilemparkan olehnya. Ah, 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 puluhan teriakan terdengar, darah berceceran di mana-mana. Sebanyak 35 penunggang kuda terjatuh ke tanah dari kuda mereka. Dahi setiap pengendara ditusuk anak panah. Karena kejatuhan pemiliknya, ketiga puluh binatang berkuda itu sempat gelisah. Hewan kuda ini jelas terlatih dengan baik, dan dengan sangat cepat, mereka menjadi tenang. Satu-satunya kesatria yang selamat benar-benar tercengang. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa setiap kesatria yang jatuh dari kuda mereka memiliki anak panah panjang yang menembus dahi mereka, dan lokasi anak panah itu persis sama, dia langsung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dua es. Di sisi lain, sembilan orang yang sedang berkonfrontasi tegang juga tercengang. Ketiga puluh enam pengendara yang bisa dengan mudah meraup nyawa mereka, ternyata berubah menjadi 35 mayat dalam sekejap, dan ada satu yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mo Hu Ji perlahan berjalan ke depan kesatria yang masih hidup, dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku melanggar peraturan wucang-wucuangmu lagi. Sambil berbicara, Mo Hu Ji mengangkat kakinya dan dengan sekali sapuan, kaki depan binatang kuda penunggang ini patah. Binatang berkuda itu meringkik, lalu jatuh ke tanah. Pengendara ini pun terjatuh ke tanah, tergeletak di tanah. Pada saat ini, pengendara yang tinggi dan kekar ini sudah tidak bisa berkata apa-apa. Kesombongan dan sikap dinginnya yang dulu, kini berubah menjadi bahan tertawaan. Pemburu tiga tender Hua Suan menyapa senior. Sebelumnya, aku punya mata tapi tidak bisa mengenali senior, aku mohon maaf kepada senior. Wanita yang diminta petunjuk arah oleh Mo Hu Ji, lalu berbalik untuk pergi setelah Mo Hu Ji bertanya tentang tawon ekor hitam, bergegas mendekat dan membungku pada Mo Hu Ji. Mo Hu Ji bertanya, tiga pemburu tender, kalian adalah tim petualang. Hua Suan buru-buru menjelaskan, kami bukan tim petualang, dan hampir tidak bisa dianggap sebagai tentara bayaran. Pada saat yang sama, kami juga melakukan bisnis pengawalan. Mo Hu Ji mengangguk, lalu apa itu Wuchang Ushuang? Hua Suan berkata dengan serius, Wuchang Ushuang adalah kelompok tentara bayaran terbesar di hutan sakit, atau dengan kata lain, bandit kuda. Yang memimpin mereka adalah sepasang saudara kandung, yang disebut Wuchang Ushuang dan Ushuang. Mereka selalu tinggal di tengah-tengah negara bagian Kiantai dan negara bagian Yuguang, dan sangat kuat. Pada puncaknya, mereka bahkan memiliki pasukan tetap sebanyak 10 ribu orang. Mereka melakukan segala macam kejahatan di wilayah ini, dan membunuh orang seperti lalat. Awalnya, setiap kelompok pedagang yang melewati hutan sakit akan dibunuh oleh Wuchang Ushuang. Kemudian mereka mengubah strateginya, dan setiap kelompok pedagang yang melewati Sick Woods akan mengalami setengah dari barang dagangan mereka diambil oleh mereka. Jika ada yang melawan, akan langsung dibunuh. Mouji bertanya dengan ragu, kalau begitu, mengapa kedua negara tidak memusnahkan mereka? Hua Suan menghela nafas, karena pasukan Wuchang Ushuang terlalu kuat, dan mereka bergerak sangat cepat, jadi mustahil untuk memusnahkan mereka. Saat salah satu negara menyebutkan akan membasmi mereka, mereka akan segera bersekutu dengan negara lain untuk melawan. Terlebih lagi, saya menduga bahwa Wuchang Ushuang dan kedua negara tersebut saling berkolusi. Senior, pemimpin kita, Lord Wuchang Ushuang dan Lord Wushuang, keduanya adalah Master Abadi. Penunggang kuda itu, yang ditendang dari kudanya oleh Mouji, buru-buru mengucapkan kalimat ini. Dia ingin membuat Mouji merasa takut, dan kemudian mengampuni nyawanya. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diturunkan oleh Mouji. Apa yang mereka inginkan darimu? Mouji awalnya tidak bermaksud bertanya tentang masalah ini, karena bagaimana mungkin ada sesuatu yang baik dalam pertarungan antar manusia. Tetapi setelah mendengar bahwa Wuchang Ushuang dan Wuchang Ushuang juga merupakan Master Abadi, dia langsung ingin tahu apa yang dicari Wuchang Ushuang. Huastuan membungkuk hormat, jawab senior, ini peta laut, dan peta itu menunjuk ke sebuah tanah abadi di tengah laut. Peta laut ini tidak ada padaku sekarang, dan aku sudah memberikannya ke kakak perempuanku, Bibi Eleven. Wuchang Ushuang juga tahu tentang peta laut, jadi dia tidak perlu terus menyembunyikannya dari senior yang kuat ini. Bibi Sebelas, Mouji tiba-tiba mendengar nama yang familiar, dan buru-buru bertanya. Hua Suan buru-buru berkata, Bibi Sebelas adalah kakak perempuan dari tiga pemburu lembut kita. Jika ada kakak perempuan, maka harus ada kakak perempuan kedua, kan? Mouji melanjutkan bertanya. Iya, saudara perempuan kedua dari tiga pemburu tender kita adalah Jing Lengbei, dan saudara perempuan ketiga kita adalah Mo Siang Tong. Di mana mereka sekarang, Mouji dengan bersemangat menyelap perkataan Hua Suan, dan melihat Hua Suan menatapnya dengan kaget, Mouji menjelaskan, aku berteman dengan Bibi Eleven, dan Mo Siang Tong adalah bibiku. Saya bertanya tentang lebah ekor hitam karena Jing Lengbei ingin mencari lebah ekor hitam untuk membalas dendam, jadi saya ingin menemukan lebah ekor hitam terlebih dahulu. 215. Kau adalah Mouji yang bergabung dengan sekte itu, Hua Suan berteriak kaget. Mouji juga sangat senang. Dia tidak menyangka akan menerima berita tentang Mo Siang Tong dan Bibi Eleven di sini. Benar sekali, aku Mouji. Sekarang, bisakah kau membawaku menemui Bibi Eleven dan Bibi Siang Tong? Mouji tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa setelah Bibi Eleven dan kedua orang lainnya pergi, mereka telah membentuk tim pemburu, dan dia bahkan bertemu dengan para anggota tim ini. Setelah memastikan bahwa kakak ketiga benar-benar Bibi Mouji, tangan Hua Suan gemetar karena kegirangan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Namun, dia tidak langsung menjawab pertanyaan Mouji. Sebaliknya, dia membungku untuk mengambil ksatria di tanah dan dengan santai melemparkannya ke belakangnya. Tubuh kekarsang ksatria dengan mudah diangkat oleh Hua Suan, menggambar busur di udara dan jatuh ke belakang. Kakak Mo, kata-kataku tidak boleh didengar oleh orang lain. Lagipula, orang ini tidak bisa dibunuh sekarang. Dia tahu di mana kakak kedua dikurung, Hua Suan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menenangkan dirinya. Meskipun dia memanggil Siang Tong dengan sebutan kakak ketiga, dia tidak berani memperlakukan Mouji sebagai junior. Lengbei ditangkap. Mouji mengerutkan kening. Jing Lengbei diselamatkan olehnya, dan dia memiliki hubungan hidup dan mati dengan Mo Siang Tong. Klan Jing juga menyelamatkan nyawa Mo Siang Tong. Sekarang Jing Lengbei telah ditangkap, tentu saja dia harus memperhatikannya. Uchang Ushuang lah yang membawanya pergi. Hua Suan menggertakan giginya dan berkata, kakak kedua memiliki perseteruan besar dengan lebah ekor hitam dan dia bertekad untuk membalas dendam. Kakak tertua yang semula ingin pergi, memutuskan untuk tinggal dan membantu kakak kedua membalas dendam. Kemudian, mereka merasa kekuatan mereka terlalu lemah, sehingga mereka membentuk tiga pemburu tender. Apakah kamu berhasil membalas dendam? Mouji memuji bibi sebelas dalam hatinya. Meskipun bibi sebelas kuat, tawon ekor hitam adalah bandit kuda yang dapat mendominasi seluruh prefektur. Membentuk tim pemburu adalah cara terbaik untuk menghadapi tawon ekor hitam. Hua Suan mengangguk lalu menggelengkan kepalanya, saat itu, kita menyegel sarang lebah ekor hitam dan membunuh semua bandit kuda lebah ekor hitam. Pemimpin geng kuda lebah ekor hitam dijuluki penyengat berbisa. Saat itu, aku melihat kakak kedua membunuhnya dengan mata kepalaku sendiri. Kami menyerbu sarang tawon ekor hitam dan memperoleh sejumlah besar kekayaan. Yang paling penting adalah peta laut. Apakah ini peta tanah abadi di laut yang kau bicarakan? Tanya Mouji. Hua Suan mengangguk, iya, setelah mendapatkan peta laut tempat tinggal abadi, kakak akan pergi melaut. Hati Mouji mencelos. Ia menduga Bibi Eleven telah pergi melaut. Tidak peduli seberapa kuat Bibi Eleven, dia hanyalah seorang kultifator bela diri biasa. Melaut dengan kekuatannya sama saja dengan mencari kematian. Dia telah melihat kekuatan laut, dan kenangan tentang buaya petir berkaki enam masih segar dalam ingatannya. Kakak kedua dan aku berusaha keras membujuknya. Kami berdua tahu bahwa dengan kekuatan kami, kami pasti akan mati jika pergi ke laut. Namun, kakak bertekad untuk pergi ke laut untuk menemukan tempat tinggal abadi. Ia berkata bahwa ia telah melihat semua yang seharusnya ia lihat dalam hidupnya dan melakukan semua yang seharusnya ia lakukan. Jika dia tidak mencobanya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri bahkan setelah dia meninggal. Nada bicara Hua Suan menjadi semakin sedih saat dia berbicara. Lalu BB-11 tetap pergi pada akhirnya. Mo Wu Ji telah minum dan mengobrol dengan BB-11, jadi dia secara alami mengetahui karakter BB-11. Meskipun dia seorang wanita, dia sebenarnya lebih berterus terang daripada pria. Kalau tidak, BB-11 tidak akan melepaskan kesempatan untuk pergi ke Chang Luo dan mengambil inisiatif untuk mengirim Mo Xiang Tong dan Jing Leng Bei. Sekarang, Hua Suan berkata bahwa BB-11 mengambil inisiatif untuk tetap tinggal dan mendirikan tiga pemburu tender untuk membalaskan dendam Jing Leng Bei. Tak satupun dari hal-hal ini dilakukan oleh BB-11 sendiri. Ia telah melakukan semuanya untuk teman-temannya. Hua Suan menganggupkan kepalanya dengan lesu, ya, kakak bersikeras untuk pergi. Kami tidak punya cara untuk membujuknya. Pada akhirnya, kakak ketiga bersikeras untuk pergi bersama kakak. Kakak ketiga berkata bahwa dia mempunyai dendam darah dengannya, dan jika dia dapat menemukan kesempatan di alam abadi, dia dapat kembali dan membalas dendam. Bahkan jika dia mati di laut, dia tidak akan menyesal. Mo Wu Ji menghela nafas. Dia bisa memahami keinginan Mo Siang Tong untuk membalas dendam demi klan Mo. Dari sudut pandang tertentu, rasa kepemilikan Mo Siang Tong terhadap klan Mo jauh lebih kuat daripada dirinya. Kemudian, kakak kedua juga memutuskan untuk pergi bersama kakak pertama dan kakak ketiga. Kakak pertama dan kakak ketiga membujuk kakak kedua, dengan mengatakan bahwa ada ribuan orang di tiga pemburu tender. Jika mereka bertiga pergi, apa yang akan terjadi pada tiga pemburu tender lainnya? Kakak kedua mendengarkan mereka, dan aku tetap tinggal untuk membantunya mengelola tiga pemburu tender. Mendengar nada suara Hua Suan yang terisak-isak, Mo Wu Ji buru-buru bertanya, di mana tiga pemburu tender lainnya? Hua Suan menggelengkan kepalanya, dan nadanya menjadi semakin sedih, hanya ada sembilan dari kita yang tersisa di tiga pemburu tender. Sisanya semuanya sudah pergi. Tatapan mata Mo Wu Ji berubah dingin, apakah itu dilakukan oleh Hu Chang Hu Suang? Hua Suan mengangguk, ya, kami pikir kami telah membasmi lebah ekor hitam sepenuhnya. Bagaimanapun, penyengat berbisa dibunuh oleh kakak kedua. Kemudian kami mengetahui bahwa Venomo Stinger tidak mati. Kakak kedua membunuh tubuh ganda, dan dia melarikan diri ke kam Hu Chang Hu Suang, dan memberitahu Hu Chang Hu Suang tentang peta laut. Waktu itu, kami dikepung oleh pasukan Hu Chang Hu Suang, dan kakak kedua tertangkap. Dia mencoba bunuh diri tetapi gagal. Pada akhirnya, hanya tiga puluh orang dari kami yang berhasil melarikan diri. Sekarang, hanya tersisa sembilan orang. Awalnya aku ingin pergi ke laut untuk mencari kakak dan kakak ketiga, tetapi aku tidak menyangka akan dihalangi. Kalau bukan karena kakak Mo, kami. Mo Wu Ji sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan BB Eleven dan Siang Tong pergi melaut? Berapa banyak orang yang tahu tentang peta laut? Niat membunuh di hati Mo Wu Ji semakin kuat. Hua Suan menjawab, hanya kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, dan aku yang tahu. Yang lain hanya tahu bahwa ada peta yang dibutuhkan W Chang Hu Suang. Ada pun berapa banyak orang yang diberitahu Venomo Stinger, saya tidak yakin. Kakak perempuan dan kakak perempuan ketiga telah melaut selama lebih dari tiga bulan. Baiklah, ayo kita pergi ke sarang W Chang Hu Suang sekarang. Mo Wu Ji memutuskan untuk melenyapkan W Chang Hu Suang terlebih dahulu. BB Eleven dan Siang Tong telah melaut selama beberapa bulan, jadi akan sulit untuk menemukan mereka. Aku akan memaksa orang itu untuk memberitahu kita di mana sarang W Chang Hu Suang berada. Hua Suan berkata sambil berjalan menuju satu-satunya yang selamat. Mo Wu Ji melambaikan tangannya, tidak perlu, asalkan dia yang memimpin jalan. Mo Wu Ji berjalan ke samping ksatria jangkung yang diikat oleh kaki tangan Hua Suan, dan memutuskan tali di tubuhnya, pimpin jalan, ke sarangmu. Kata-kata Mo Wu Ji sangat sederhana. Jika ksatria ini berani mengatakan tidak, dia akan menghancurkan salah satu meridiannya sampai dia setuju. Mo Wu Ji telah menciptakan metode kultivasi pembukaan meridian akar vana miliknya sendiri, jadi dia sangat akrab dengan meridian tubuh manusia. Mo Wu Ji pernah merasakan sakitnya meridiannya yang terkoyak sebelumnya, dan itu adalah siksaan yang tidak manusiawi. Terlebih lagi, dia menderita dalam kondisi meridiannya tidak putus. Begitu mereka hancur, siksaannya akan semakin mengerikan. Ya, Junior Patuh. Yang mengejutkan Mo Wu Ji adalah dia bahkan tidak perlu menggunakan metode apapun. Dia hanya perlu mengatakan satu kalimat, dan pria jangkung dan kekar ini langsung setuju. Di bawah pimpinan ksatria Wuchang Ushuang ini, mereka bersebelas melaju cepat melewati dataran hutan sakit yang luas. Karena kemunculan Mo Wu Ji, Hua Suan meninggalkan kereta yang membawa keperluan sehari-hari mereka. Dataran hutan sakit itu luas, dan semua tempat tampak sama, sunyi dan kosong. Rata-rata orang akan pusing setelah berlari selama setengah jam di tempat seperti itu. Ksatria terkemuka ini jelas terbiasa bepergian di dataran hutan sakit, karena dia tidak berhenti untuk memeriksa arah di sepanjang jalan. Daya tahan binatang kuda itu jauh melebihi daya tahan kuda pada umumnya, sehingga kesebelas dari mereka hanya beristirahat selama delapan jam, dan berlari selama dua hari penuh di dataran hutan sakit sebelum berhenti di depan sebuah batu besar. Batu besar ini tingginya beberapa meter, dan tampak seperti gunung kecil. Mengapa kita berhenti? Wajah Mo Wu Ji menjadi gelap. Jika orang ini berani menipunya, dia tidak akan ragu untuk merobek semua meridian di tubuhnya. Ksatria itu buru-buru berkata pada Mo Wu Ji dengan hormat, Senior, kita sudah sampai. Omong kosong, Hua Suan mengulurkan tangannya ke belakang, dan Trisula muncul di tangannya. Detik berikutnya, Trisula diarahkan ke tenggorokan ksatria itu, apakah menurutmu kita semua idiot? Selain batu ini, tidak ada yang lain di sini. Mo Wu Ji tidak percaya bahwa ksatria ini berani menipunya. Dia menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya, dan segera menemukan sesuatu yang salah. Di pinggiran batu besar ini tampak jejak-jejak susunan batu. Sebelum Mo Wu Ji sempat menghentikan Hua Suan, terdengar suara dingin, kalian memang idiot. Selain batu ini, ada juga aku, Wu Chang Wu Shuang. Mengikuti suara itu, batu besar itu tiba-tiba terbelah. Seorang pria berjubah bordir berdiri di depan semua orang. Di belakangnya, ada ratusan penjaga yang berjaga di kedua sisi. Alis Mo Wu Ji berkedut. Ini memang susunan yang sangat besar. Susunan penyembunyian ini diatur dengan sangat rumit sehingga bahkan jika dia sedang terburu-buru, dia tidak akan dapat melihatnya, apalagi mengaturnya. Dari sini, dapat diketahui bahwa susunan penyembunyian ini sekurang-kurangnya merupakan susunan tingkat menengah. Meskipun susunan penyembunyian ini disusun dengan sangat rumit, itu tidak cukup untuk mengejutkan Mo Wu Ji. Yang benar-benar mengejutkannya adalah susunan spasialnya. Setelah batu besar ini terbuka, isinya seperti dunia baru. Aroma bunga dan kicauan burung. Penuh vitalitas, dan tampak jauh lebih indah daripada hutan sakit di luar sana. Tak lama kemudian, Mo Wu Ji paham mengapa hutan sakit dipenuhi segala macam rumput liar, dan semuanya tampak tak bernyawa. Bukan karena tempat ini tidak cocok untuk tumbuh-tumbuhan, tetapi karena semua nutrisi di tempat ini telah diserap oleh ruang di dalam susunan penyembunyian itu. Jika dia bisa melihat sedikit melalui susunan penyembunyian itu, maka susunan spasial ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia pahami sama sekali. Dia bahkan menduga bahwa sekalipun Cu Sing Zi ada di sini, dia mungkin tidak akan mampu menyiapkan susunan ruang sebesar itu. Ruang yang sesungguhnya tersembunyi di bawah batu besar. Adapun Hua Suan dan kawan-kawan, mereka benar-benar tercengang. Mereka menatap kosong ke pemandangan di hadapan mereka, seolah-olah sedang bermimpi. Setelah batu ini terbuka, sebenarnya ada jalan setapak batu biru yang lebar. Di kedua sisi jalan berbatu biru itu mengalir sungai hijau. Beberapa binatang liar berlarian, dan ini benar-benar surga. Mulut Hua Suan menganga. Di balik batu ini jelas terlihat hutan sakit yang luas dan kosong. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang, dan pemandangannya begitu indah? Tuan Wuchang, Ksatria yang memimpin jalan bergegas maju. Dia hanya berhasil mengucapkan empat kata ini sebelum seberkas cahaya melintas di lehernya. Setetes darah menyembur keluar dan kepalanya terguling ke tanah. Orang bernama Wuchang ini telah membunuh Ksatria ini secara langsung. Dia memang seorang kultifator, Mauji bisa melihatnya dengan jelas. 216. Kakak Mo, Hua Suan akhirnya merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru melambaikan tangan kepada yang lain dan mengendalikan kuda-kuda itu untuk mendekati Mauji. Mauji berkata pelan, Jangan khawatir, ini hanya formasi penyembunyian. Tempat ini tidak buruk. Eh, kau tahu ini adalah susunan penyembunyian. Wuchang berseru kaget saat ia mulai melihat ke arah Mauji. Meski begitu, dia tidak menganggap Mauji sebagai lawan. Ini karena sekuat apapun Mauji, dia tidak bisa menjadi seorang kultifator. Selama dia bukan seorang kultifator, manusia terkuat sekalipun hanyalah semut di matanya. Mauji berkata dengan dingin, aku tidak hanya tahu kalau ini adalah susunan penyembunyian, aku juga tahu kalau kau hanya berada di tahap pembentukan roh. Seorang kultifator tahap membangun roh sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas di mata manusia biasa. Tetapi di mata Mauji, itu tidaklah cukup. Dia bahkan telah membunuh Juki Jian, sang kultifator tahap Yuan dan dari istana pencari surga, jadi sekelompok kultifator nakal tahap pembangunan roh tidak sepadan dengan masalahnya. Sekarang, dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi menggunakan kemauan spiritualnya untuk meniru pedang bercahaya wucang. Pedang bercahaya itu jelas terbuat dari energi unsur. Jika digunakan melawan para kultifator, efeknya tidak akan banyak. Namun melawan manusia biasa, itu adalah senjata pembunuh yang hebat. Orang bisa membayangkan betapa sedikitnya energi unsur yang digunakan oleh bilah bercahaya ini. Jika dia bisa mengendalikannya, dia bisa melepaskan puluhan hingga ratusan energi unsur dengan lambayan tangannya. Kalau saja dia dapat memadukan kehendak ilahiyahnya dengan kilatan pedang dan meledakkannya dengan tertib dan hirarki, daya mematikan semacam itu pasti tak tertandingi. Jelaslah ada lebih dari beberapa ratus bandit kuda di depannya. Hanya dengan teknik pembunuhan berskala besar dia tidak akan takut pada bandit berkuda tersebut. Anda bisa melihat tingkat kultifasi saya. Wucang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Niat awalnya untuk menggunakan bilah cahaya untuk memotong kaki mau uji langsung sirna. Mengetahui bahwa dia sudah berada di tahap membangun roh, dan masih berani berdiri di depannya tanpa perubahan ekspresi, orang itu pastilah seorang kultifator, dan seorang kultifator dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi daripadanya. Wajar baginya untuk tidak bisa melihat menembus seorang kultifator dengan tingkat kultifasi lebih tinggi darinya. Mau uji mengangkat tangannya dan bilah cahaya melesat ke arah Wucang. Ini adalah bilah cahaya sederhana yang ia padatkan menggunakan energi unsur. Hahaha, setelah dengan mudah menangkis pedang bercahaya mau uji, Wucang tertawa terbahak-bahak. Baru saja, dia hampir ketakutan setengah mati. Dia mengira mau uji adalah seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya. Pedang bercahaya milik lawannya menunjukkan kekuatan sejatinya. Dia adalah seseorang yang baru saja melangkah ke tahap pembentukan roh dan tidak terbiasa dengan penggunaan energi unsur. Sebelum kamu datang ke sini, bukankah kamu mengetahui bahwa mereka yang berani datang ke sarang Wucang Wushuang semuanya sudah mati? Senyum Wucang tiba-tiba menghilang, dan dia melambaikan tangannya. Tangkap dia. Aku ingin dia menyesali hidupnya, dan kemudian memohon padaku untuk membunuhnya. Setelah mengatakan ini, Wucang menjilat bibirnya. Jumlah mereka hanya 10 orang, namun mereka bukan saja berani membunuh 36 penunggangnya, mereka bahkan berani menerobos masuk ke sarangnya. Jika dia tidak bisa membuat orang-orang ini menyesal hidup, maka dia tidak akan menjadi Helguard. Ratusan bandit berkuda menyerbu ke depan dan huasuan beserta delapan orang lainnya juga menghunus senjata mereka. Kesembilan orang itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan bahkan memasang ekspresi gila di wajah mereka. Mouji memuji dalam hatinya. Dari kelihatannya, ini bukan pertama kalinya bagi mereka. Namun, Mouji tidak berniat mengirim sembilan orang ini ke kematian. Dia mengangkat kedua tangannya dan 10 bilah cahaya melesat keluar. Mouji berada di tahap fana ekstrim pada tahap melampaui fana level 12, jadi energi unsurnya berkali-kali lipat lebih kuat dari Wucang. Ini adalah pertama kalinya Mouji melepaskan 10 bilah cahaya, jadi dia tidak terbiasa dengan kendali bilah cahaya. Untuk sementara, distribusi energi unsur tidak merata. Beberapa bilah pedang yang bersinar langsung merobek dada bandit pertama, tetapi tidak berhenti di situ. Mereka terus merobek dada bandit kedua. 10 bilah pedang bercahaya dengan mudah membunuh lebih dari 20 orang. Mouji tidak berhenti di situ saat ia menyapu 10 bilah pedang bercahaya lainnya. Kali ini, bilah pedangnya lebih tipis, dan kekuatannya cukup untuk membunuh bandit kuda biasa. Kali kedua lebih mahir dari yang pertama, lalu yang ketiga, keempat. Saat para bandit kuda itu hanya berjarak beberapa meter dari Mouji, bilah-bilah bercahaya di tangan Mouji telah membentuk lapisan garis kematian. Ratusan bandit kuda yang dibawa Wucang bahkan tidak cukup untuk menahan beberapa bilah pedang bercahaya milik Mouji. Jika tempat persembunyian Wucang Ushuang terbongkar, Huasuan dan kawan-kawan akan terkejut. Akan tetapi sekarang, gelombang cahaya pedang Mouji yang terus-menerus dan merenggut nyawa menyebabkan Wucang tercengang. Hanya dalam beberapa saat, Wucang tersadar. Mouji jelas seorang kultifator ahli yang jauh lebih kuat darinya. Melarikan diri, tepat saat pikiran itu muncul dalam benaknya, dua pedang kita kasat mata langsung mengiris kakinya. Upu, dua aliran darah, dan Wucang duduk lumpuh di tanah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dari ratusan orang yang dibawanya, tidak ada satupun yang tersisa berdiri. Sejak dia mulai menjarah, dia, Wucang, tidak pernah merasakan keputus asaan seperti itu. Namun sekarang, dia benar-benar putus asa. Huasuan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka mengikuti Mouji untuk menyelamatkan Jing Lengbei, tetapi mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa setelah mereka tiba. Mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa hebatnya Mouji, dia seharusnya tidak mampu menghadapi Master Abadi Wucang Ushuang dan gerombolan bandit kuda yang tak ada habisnya, bukan? Namun sekarang, Mouji telah membunuh ratusan bandit kuda dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, bahkan kaki Master Abadi Wucang pun dipotong oleh Mouji. Dari awal hingga akhir, Wucang yang terkenal bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Tak lama kemudian, sembilan orang yang datang bersama Mouji mengerti bahwa mereka mungkin tidak harus mati. Hal ini membuat kesembilan orang itu terkejut. Jika mereka bisa hidup, tidak ada seorang pun yang rela mati. Mouji turun dari kudanya dan perlahan berjalan di depan Wucang, tadi, kau memintaku untuk memohon agar kau membunuhku. Aku masih hidup dan aku benar-benar tidak ingin mati. Senior, bibir Wucang bergetar, aku, Wucang, punya mata tapi tidak bisa melihat. Selama Senior menunjukkan belas kasihan, aku bersedia memberikan semua hartaku kepada Senior. Hua Suan melangkah maju dan menamparkan wajah Wucang, di mana adik perempuanku yang kedua. Wucang tiba-tiba menutup mulutnya. Tidak peduli seberapa keras Hua Suan menamparnya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Hua Suan, tidak perlu memukulnya. Dia ingin menggunakan lengbei untuk menukar nyawa anjingnya. Ayo, kita masuk dulu. Mouji mengerti maksud Wucang. Mouji tidak berniat membiarkan bandit berkuda yang membunuh orang tak bersalah itu lolos. Bagaimanapun juga, Wucang tetaplah seorang kultifator. Bahkan jika kedua kakinya dipotong, dia tetaplah makhluk yang berbahaya. Mouji melangkah maju dan langsung menghancurkan semua saluran roh di tubuh Wucang. Wucang, yang awalnya ingin bunuh diri, terstimulasi oleh rasa sakit yang luar biasa ini. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak sabar untuk mati. Sayangnya, dia tidak bisa mati. Dia bahkan tidak bisa pingsan. Cepatlah masuk. Mouji dapat dianggap ahli dalam Arai Dao. Setelah menghancurkan semua saluran roh di tubuh Wucang, dia merasakan perubahan di ruang sekitarnya. Seseorang pasti bermaksud untuk menutup Arai penyembunyian spasial ini. Dengan itu, dialah orang pertama yang menyerbu masuk. Hua Suan dan kawan-kawan sudah mengikuti jejak Mouji. Sekarang setelah Mouji menyerbu masuk, kesembilan orang itu bahkan tidak ragu-ragu saat mereka menyerbu ke dunia baru di balik batu besar itu. Memang, setelah mereka bersembilan memasuki dunia baru ini, jalan menuju luar menghilang sepenuhnya. Hua Suan, lihat sekeliling. Wucang ini seharusnya memiliki bendera Arai untuk mengendalikan Arai ini. Selama kamu menemukannya, kamu dapat masuk dan keluar dari tempat ini sesuka hatimu. Mouji menunjuk ke Wucang, yang meridiannya telah hancur. Hua Suan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Mouji sambil menatap kosong ke kejauhan. Lebih jauh lagi, ada gumpalan hitam berisi kepala manusia. Setidaknya ada puluhan ribu bandit berkuda yang perlahan mendekat. Dengan jumlah orang sebanyak itu, Mouji tidak akan bisa membunuh mereka semua meskipun dia bisa. Mouji juga melihat gerombolan bandit berkuda hitam ini. Hua Suan benar. Dengan begitu banyak bandit berkuda, aura penghancur mereka pasti bisa memusnahkan pasukan dalam hitungan detik. Kakak Mou, mulut Hua Suan sedikit kering. Kesepuluh orang itu dikelilingi oleh hampir 10 ribu orang. Aura kematian yang menindas saja sudah cukup untuk mencekiknya. Pergi dan temukan bendera formasi. Ekspresi Mouji berubah serius. Dia tidak takut dengan sekitar 10 ribu orang yang mengelilinginya. Yang dikhawatirkannya adalah dia tidak akan mampu melindungi Hua Suan dan kawan-kawan dari bahaya. Bendera susunan yang terbuat dari batu giok hitam ditemukan oleh Hua Suan dari tubuh Hu Chang yang berputar. Ia menyerahkannya kepada Mouji. Sebentar lagi, aku akan membuka susunan spasial ini. Kalian bersembilan bisa pergi lebih dulu, kata Mouji sambil mengambil bendera susunan spasial itu. Kakak Mou, sejak kami datang ke tempat ini bersamamu, kami tidak pernah berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hua Suan tidak menunggu Mouji menyempurnakan bendera formasi itu saat dia berkata tanpa ragu. Delapan orang di belakang Hua Suan tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, pancaran mata mereka menunjukkan bahwa mereka pasti tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mouji tidak mengatakan apa-apa lagi. Terlepas dari hidup atau mati, ini adalah pilihan mereka sendiri. Jika saatnya tiba, dia akan berusaha sekuat tenaga melindungi kesembilan orang itu. Gerombolan bandit berkuda hitam itu akhirnya berhenti, dan seorang wanita berjubah abu-abu perlahan berjalan ke arah Mouji di atas seekor binatang berkuda. Di belakangnya, ribuan gangster berkuda mengikutinya dari dekat tanpa kehilangan satu langkah pun. Kakakku Wuchang dibunuh olehmu. Wanita berjubah abu-abu itu berhenti ketika jaraknya sekitar 10 meter dari Mouji. Dia menatap Mouji dengan tenang. Seolah-olah dia tidak melihat Wuchang berguling-guling di tanah. Atau lebih tepatnya, Wuchang sudah menjadi orang mati di matanya. Mouji tidak segera menjawab. Dia mengamati wanita berjubah abu-abu itu. Wanita ini tampak sangat mudah. Dia memiliki fitur-fitur yang halus. Sekilas, dia tampak seperti gadis tetangga. Jubah abu-abu longgar di tubuhnya tidak membuatnya tampak tua. Sebaliknya, jubah itu memberinya persona yang tak terlukiskan. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa wanita ini adalah pemimpin bandit kuda, Wuchang. Melihat penampilan Wuchang, tingkat kultifasinya bahkan lebih tinggi dari Wuchang. Kakak Mou, orang di belakang wanita ini adalah Venomo Stinger. Hua Suan berjalan ke sisi Mouji dan berbisik. Mouji juga memperhatikan pria kurus di samping wanita itu. Jika dia tidak memperhatikan, dia tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Namun saat dia menyadarinya, seolah-olah dia sedang menatap binatang buas. 217. Di mana Jing Lengbei? Mouji tidak menjawab pertanyaan wanita itu, tetapi bertanya langsung pada Jing Lengbei. Bawa dia ke sini. Wanita berjubah abu-abu itu menjawab dengan dingin dan melambaikan tangannya. Sebuah salib diangkat dari belakang, dan seorang wanita berlumuran darah dipaku di salib itu dengan kepala terkulai. Tangan dan kakinya dipaku di salib, persis seperti kata, besar. Jing Lengbei. Tatapan mata Mouji berubah dingin. Dia menduga bahwa lawannya tidak akan menggunakan cara apapun untuk memaksa Jing Lengbei mengungkapkan keberadaan peta laut, tetapi dia tidak menyangka dia akan dipaku di kayu salib. Jangan khawatir, dia masih bernapas. Paku di lehernya menggerakkan tenggorokannya sedikit. Tentu saja, hanya itu yang dapat dilakukannya. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi, Wucang Wushuang bukanlah tempat di mana siapapun dapat datang dan pergi sesuka hatinya. Anak-anak, tangkap dia hidup-hidup. Nada suara pemeran utama wanita itu tanpa emosi. Kakak kedua, Hua Suan berteriak, dan delapan orang di belakangnya hendak menyerbu ke depan. Mouji menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan tenang, Hua Suan, bentuklah barisan di sini, kita bisa membunuh lebih banyak lagi. Jika kau menyerang ke depan, kau akan dicincang menjadi pasta daging. Lawan memiliki lebih dari 10 ribu orang yang menyerang mereka bersepuluh, jadi metode yang paling aman tentu saja menembakkan anak panah bersama-sama. Jika mereka saling memanah, bahkan Mouji akan kesulitan mempertahankan dirinya. Namun wanita bernama Wucang ini benar-benar ingin menangkap mereka hidup-hidup. Wanita ini terlalu sombong. 10 ribu orang kedengarannya bagus, tetapi hanya beberapa ratus orang yang mampu membuat perbedaan jika mereka berhasil menangkap 10 orang hidup-hidup. Ya, Hua Suan juga menjadi tenang. Dia tahu bahwa jika mereka menyerang para bandit berkuda itu, itu sama saja dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Mouji benar, asalkan mereka membentuk barisan, mereka akan mampu membunuh beberapa orang lagi. Membunuh. Gerombolan bandit berkuda hitam itu melesat maju. Aura mereka saja sudah cukup untuk membuat orang biasa gemetar, kehilangan semangat juang dan keberanian. Meskipun Hua Suan dan delapan orang lainnya bersiap untuk mati, kaki mereka masih gemetar menahan tekanan lebih dari 10 ribu orang. Bahkan Hua Suan tidak menyangka Mouji mampu membalikkan keadaan. Beberapa ratus orang mudah dibunuh, tetapi beberapa ribu orang adalah konsep yang sama sekali berbeda. Betapa mengerikannya jika 10 ribu bandit berkuda menyerbu maju bersama-sama. Mouji menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, tangannya berubah menjadi bayangan ilusi dan menghilang tanpa jejak. 101 meridian berputar pada saat yang sama, membentuk pancaran bilah demi bilah. Pedang-pedang bercahaya ini dikirim sepotong demi sepotong. Bagi seorang kultifator sejati, pedang-pedang bercahaya Mouji paling-paling hanya dapat merobek pakaian luar mereka. Namun bagi para bandit berkuda biasa, setiap pancaran bilah pedang merupakan jimat yang mempercepat kematian seseorang. Puff puff, kabut darah menyembur keluar. Gerombolan bandit berkuda berwarna hitam itu tampaknya telah bertemu dengan dinding pedang bercahaya milik Mouji saat mereka jatuh seperti gandum yang sedang dipanen. Pada awalnya, dinding bilah cahaya Mouji tidak membentuk lapisan apapun. Menjelang akhir, dinding bilah cahaya langsung membentuk lapisan. Tidak peduli berapa banyak bandit berkuda yang menyerangnya, mereka tidak akan dapat melangkah maju. Kultifator tahap melampaui mortalitas lainnya tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Mouji, yakni mampu memadatkan begitu banyak bilah cahaya di saat yang bersamaan, membentuk dinding bilah cahaya. Namun, Mouji memiliki 101 meridian yang tak terbayangkan, termasuk dua saluran penyimpanan unsur. Bau darah di udara mulai menguat, dan kabut darah yang mengepul membuat mual. Betapapun ganasnya bandit-bandit berkuda itu, mereka tak akan sanggup bertahan menghadapi dinding pedang bercahaya yang merenggut nyawa manusia ini. Gerombolan bandit berkuda hitam itu mulai gelisah, bahkan ada yang ingin mundur. Namun, dinding bilah cahaya Mouji terus bergerak. Jadi, tak peduli mereka maju atau mundur, selama mereka berada di depan bilah cahaya itu, mereka pasti akan mati. Setelah tertegun sejenak, Wushuang akhirnya mengerti. Kekuatan Mouji jauh melampaui ekspektasinya. Dia jelas merupakan ahli alam bumi. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu bertarung melawan ahli alam bumi. Tembak? Semuanya tembak, Wushuang akhirnya mengerti bahwa Mouji bukanlah seseorang yang bisa dia tangkap hidup-hidup, dan mulai berteriak dengan gila. Ledakan. Kilatan petir menyambar dadanya, dan Wushuang langsung jatuh ke punggung binatang buas itu. Baju zirah di dadanya menyelamatkan nyawanya. Mouji jauh lebih kuat darinya, dan bahkan dengan perlindungan baju zirahnya, dia masih terluka parah. Meski terluka parah, wanita ini masih berteriak-teriak gila dan melepaskan anak panah. Para bandit kuda sudah mulai gelisah, dan setelah Wushuang jatuh ke punggung binatang buas itu, para bandit kuda menjadi semakin kacau. Banyak bandit berkuda sudah mulai berhamburan, tetapi masih banyak anak panah yang berterbangan ke arah Mouji. Tatapan mata Mouji berubah serius, lalu dia mengangkat tangannya untuk menghunus pedang panjang. Pedang panjang itu membawa serta penghalang pedang, menghalangi ribuan anak panah. Hanya saja Mouji bukanlah seorang kultifator pedang, dan teknik pedang yang dikuasainya hanyalah pedang tak terlihat. Teknik pedang ini menghabiskan banyak energi, dan tidak mampu mempertahankan area yang luas. Plop, plop, suara dua ekor kuda jatuh terdengar dari belakang, dan Mouji tahu bahwa setidaknya ada dua orang di pihaknya yang terluka parah. Melihat jumlah anak panah semakin meningkat, Mouji tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Jika begini terus, dia akan baik-baik saja, tetapi Hua Suan dan kawan-kawan pasti akan mati. Kilatan petir lainnya ditarik keluar, dan kilatan petir ini langsung menghantam punggung kuda Wu Shuang. Wu Shuang lebih kuat dari Wuchang, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya berada di tahap membangun roh. Ledakan. Terdengar ledakan keras, kali ini Wu Shuang dan kudanya terpental menjadi kabut darah, dan suara anak panah yang ditembakkan pun berakhir dengan tiba-tiba. Hidupnya telah dituai oleh kilatan petir Mouji. Setelah kematian Wu Shuang, para bandit kuda menjadi semakin kacau, dan berlarian ke segala arah. Beberapa bandit berkuda yang tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri langsung berlutut di samping untuk menunjukkan kesetiaannya. Adapun gumpalan anak panah hitam yang melesat di atas, mereka juga menghilang. Mouji menghentikan pembantaiannya, dan mendesah dalam hatinya, tidak peduli seberapa kuat bandit kuda itu, mereka tetaplah bandit kuda. Seorang lelaki kurus mulai mundur dengan hati-hati, dan dia adalah penyengat berbisa yang disebutkan Hua Suan sebelumnya. Dia ingin mundur ke kerumunan bandit berkuda. Baru saja dia mundur beberapa langkah, dua bila angin langsung mengiris kedua kakinya. Mouji menoleh ke belakang untuk melihat Hua Suan yang masih linglung dengan mulut menganga, dan berkata, pergi dan kumpulkan bandit-bandit berkuda yang masih berguna itu, dan bunuh orang-orang yang kejam dan jahat itu. Aku akan pergi dan melihat lengbei. Dua orang di pihak Hua Suan yang terjatuh dari kuda, berdiri lagi. Mouji melihat mereka, dan melihat bahwa luka mereka tidak terlalu serius, jadi Mouji tidak memberi mereka pil apapun. Adapun penghentian pembantaian itu, bukanlah karena dia tidak ingin membunuh semua bandit berkuda itu, tetapi dia tahu bahwa bandit berkuda itu ganas dan jahat, dan sebagian besar dari mereka memang pantas mati. Namun, Mouji benar-benar tidak ingin membunuh lagi. Pembantaian sepihak seperti ini tidak akan bermanfaat bagi kultifasinya di masa depan. Betapapun ganasnya bandit-bandit berkuda itu, pasti masih ada orang-orang tak bersalah di antara mereka. Hua Suan akhirnya tersadar, dan berkata dengan suara gemetar, Baiklah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan seorang guru abadi, dan di saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa kakak perempuannya dan kakak perempuan ketiganya mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan tanah abadi di luar negeri. Kalau dia tahu kalau Tuan Abadi itu menakutkan, dia pasti sudah pergi bersama kakak perempuannya. Seperti apa yang dikatakan kakak perempuannya, setiap orang harus memiliki tujuan hidupnya sendiri, dan apa tujuannya. Hua Suan menatap ke arah orang-orang yang berlutut di tanah, dan para bandit berkuda yang melarikan diri ke segala arah, lalu tiba-tiba berteriak, kibarkan bendera tiga pemburu lembut, dan balas dendam untuk adik kedua. Balas dendam untuk adik kedua. Delapan orang di belakang Hua Suan berteriak pada saat yang sama, dan mengikuti Hua Suan ke tengah-tengah para bandit berkuda. Menghadapi pembantaian mengerikan oleh Mo Wu Ji, bahkan bandit kuda terkuat pun tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan pertarungan. Lagi pula, Wu Chang Wu Suang dan Wu Suang telah terbunuh. Menghadapi Tuan Abadi, mereka bahkan tidak dianggap sebagai semut. Melihat Hua Suan telah menemukan ritmenya, Mo Wu Ji tidak mempedulikannya lagi, dan langsung mendarat di samping Jing Leng Bei. Jika ada yang mengatakan hidup lebih buruk daripada kematian, Jing Leng Bei memang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pakaian dan dagingnya saling bersentuhan, dan ada bercak darah berwarna coklat di mana-mana. Lebih dari sepuluh paku panjang telah memakukan seluruh tubuhnya di kayu salib. Jika Mo Wu Ji bukan seorang kultifator, dia tidak akan bisa merasakan detak jantungnya yang lemah. Mo Wu Ji mengeluarkan dua pil dan memasukkannya ke mulut Jing Leng Bei, lalu mengangkat tangannya untuk mencabut semua kuku di tubuhnya. Mengambil Jing Leng Bei yang terjatuh, Mo Wu Ji memasukkan beberapa pil lagi ke dalam mulutnya. Namun tak lama kemudian, Mo Wu Ji tahu bahwa ia tak mampu menyelamatkan Jing Leng Bei. Mo Wu Ji memiliki kemauan spiritual, dan juga seorang pemurni pil kelas bumi. Dia dapat melihat bahwa jiwa suci Jing Leng Bei mulai menghilang, yang berarti bahwa Jing Leng Bei akan segera mati. Pil apakah yang dapat mengumpulkan jiwa dewa yang terpencar? Benar saja, dia masih memiliki bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Bunga pemanjang jiwa yang tak terukur merupakan harta karun tingkat delapan, dan nilainya lebih tinggi daripada ramuan spiritual tingkat sembilan biasa. Jika kultifator lain, mereka tidak akan dengan mudahnya mengeluarkannya untuk menyelamatkan gadis biasa seperti Jing Leng Bei. Mo Wu Ji pun tak ragu lagi, dan langsung mengeluarkan bunga pemanjang jiwa tak terukur. Sekelopak bunga dikupas oleh Mo Wu Ji, dan dikirim ke mulut Jing Leng Bei. Begitu kelopak bunga pemanjang jiwa yang tak terukur memasuki mulut Jing Leng Bei, ia berubah menjadi cairan sedingin es, dan meresap ke dalam tubuh Jing Leng Bei sebelum menghilang. Tepat saat Mo Wu Ji hendak mengupas kelopak kedua dari bunga pemanjang jiwa, dia tiba-tiba mendengar Jing Leng Bei berteriak tanpa sadar, kakak perempuan, kakak perempuan ketiga, cepatlah melarikan diri. Mo Wu Ji sangat gembira, dan keinginan spiritualnya segera mendarat di tubuh Jing Leng Bei. Ini bukan cahaya terakhir dari matahari terbenam, tetapi karena jiwa ilahinya yang tersebar mulai memadat lagi. Tidak perlu lagi menggunakan bunga pemanjang jiwa tak terukur, jadi Mo Wu Ji dengan hati-hati menyimpan bunga pemanjang jiwa tak terukur. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa bunga pemanjang jiwa yang tak terukur sangat berharga, tetapi dia tidak tahu seberapa berharganya bunga itu. Kini setelah kelopak bunga pemanjang jiwa yang tak terukur mampu menyelamatkan Jing Leng Bei, yang jiwa sucinya hendak menghilang, Mo Wu Ji benar-benar merasakan betapa berharganya ramuan spiritual ini. Untuk bisa bersahabat dengan BB-11, Jing Leng Bei memang bukan orang yang pelin-pelan. Sebelum meninggal, dia masih berpikir untuk membiarkan BB-11 dan Mo Siang Tong melarikan diri. Dia tidak menyelamatkan orang yang salah. Mengirim dua pil penyembuh tingkat empat lainnya ke mulut Jing Leng Bei, Mo Wu Ji yakin bahwa hidupnya tidak lagi dalam bahaya, dan hal berikutnya yang harus dilakukan adalah memulihkan diri untuk waktu yang lama. Setelah menyelamatkan Jing Leng Bei, Mo Wu Ji menyadari bahwa Hua Suan telah menguasai situasi dalam waktu sesingkat itu. Setidaknya ada ribuan bandit kuda berdiri di depannya, menunggu perintahnya. Mo Wu Ji tidak maju, karena dia tahu bahwa ini adalah saat yang paling krusial. Jika Hua Suan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan para bandit kuda itu sepenuhnya, ia mungkin juga akan membunuh mereka semua, kalau-kalau mereka mengkhianatinya. Dia juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Hua Suan selanjutnya. 218. Mulai hari ini, delapan ratus orang yang berdiri di belakang saya adalah orang-orang kita. Tidak ada lagi Wuchang Wushuang di dunia ini, hanya tiga pemburu tender. Mendengar kata-kata Hua Suan, Mo Wu Ji sedikit bingung. Selain bandit berkuda yang terbunuh, masih ada sekitar delapan hingga sembilan ribu bandit berkuda di sini. Hua Suan hanya menerima delapan ratus orang, dan sepertinya ribuan orang yang berdiri di depannya tidak diterima olehnya. Setiap sen yang kami, tiga pemburu tender, peroleh adalah hasil keringat dan air mata kami. Pada saat yang sama, saya ingin mengatakan bahwa setiap sen yang diperoleh Wuchang Wushuang dipenuhi dengan darah dan kehancuran keluarga-keluarga yang tidak bersalah. Ada banyak orang di sini yang tangannya ternoda oleh darah orang tak berdosa. Kami, tiga pemburu tender, tidak menginginkan orang-orang seperti itu. Mendengar kata-kata itu, para bandit berkuda menjadi gelisah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Mo Wu Ji berdiri tidak jauh dari sana, dan semua orang tahu bahwa siapapun yang berani bergerak terlebih dahulu akan dibunuh oleh Master Abadi yang kuat sebelum dia sempat mengatakan sepatah katapun. Mo Wu Ji menganggupkan kepalanya. Benar, kita harus membunuh sebanyak yang kita rekrut. Seperti yang dikatakan Hua Suan, tangan banyak orang di sini ternoda oleh darah orang yang tidak bersalah. Bunuh dulu Venomo Stinger, teriak Hua Suan. Mereka berdua mengeluarkan Venomo Stinger, yang kakinya telah dipotong oleh Mo Wu Ji, dan dengan ayunan bila pedang mereka, kepala Venomo Stinger berguling ke tanah. Para bandit kuda yang awalnya gelisah kini menjadi tenang, dan jelaslah bahwa pedang Hua Suan ampuh. Mo Wu Ji berpikir dalam hati, orang-orang yang hidupnya penuh dengan tekanan, tidak mudah untuk dihadapi. Hua Suan tampak seperti seorang wanita, tetapi dia punya banyak trik tersembunyi. Hua Suan mengamati kerumunan bandit berkuda itu dengan puas, dan melanjutkan, sekarang, aku mengizinkan semua orang untuk saling melapor. Selama tangan mereka ternoda oleh darah orang yang tidak bersalah, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Siapa yang melapor akan menjadi pahlawan tiga pemburu tender? Delapan ratus pasukan pelopor, maju ke depan. Jika ada yang berani bergerak, bunuh saja mereka. Iya, delapan ratus bandit berkuda pertama yang direkrut Hua Suan semuanya mengangkat pedang panjang mereka, dan berdiri di depan ribuan orang, siap menyerang kapan saja. Saya ingin melaporkan Liu San, dia pernah berada di kota Hui, seorang bandit kuda segera menunjuk bandit kuda lain yang berdiri tidak jauh darinya setelah suara Hua Suan memudar dan berkata dengan keras. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, kepalanya dipenggal oleh bandit lain di sampingnya dengan tebasan pedangnya. Banyak bandit berkuda terdiam sesaat. Dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa Hua Suan tidak mengatakan apapun tentang membunuh pemeriksa. Mendengar sinyal itu, para gangster berkuda mulai panik. Satu persatu, para gangster berkuda mengangkat pisau jagal mereka. Mereka yang saling bermusuhan, mereka yang rukun dan saling membantu, mereka yang tidak bermusuhan dan ingin melindungi hidup mereka sendiri. Selama mereka berada dalam kelompok bandit berkuda, mereka akan mengangkat pedang melawan mereka. Selama bandit berkuda berani meninggalkan suatu daerah, mereka akan dibunuh oleh delapan ratus orang yang menjaga daerah itu. Mouji menghela nafas dan tidak melanjutkan menonton. Dia tahu bahwa tidak akan ada lebih dari seribu bandit kuda yang masih hidup. Tetapi ini memang cara terbaik. Jika tidak, hampir mustahil bagi Hua Suan untuk menaklukkan puluhan ribu bandit berkuda hanya dengan delapan bawahan. Bau darah di udara semakin kuat dan kuat. Setelah setengah hari, suara pertempuran akhirnya meredah. Mouji berbalik dan melihat Hua Suan berjalan ke arahnya. Di kejauhan, darah mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Tidak peduli berapapun orang menghitung, yang tersisa hidup tidak lebih dari 500 bandit berkuda. Sungguh mengagumkan, puluhan ribu orang direduksi menjadi beberapa ratus orang olehnya. Wanita ini, Hua Suan, memang cocok untuk kehidupan seperti ini. Kakak Mo, bagaimana kabar kakak kedua? Hua Suan membungkuk dan bertanya dari jauh. Dia baik-baik saja sekarang. Kalau sudah waktunya, kirim saja seseorang untuk mengirimnya ke sana untuk memulihkan diri selama beberapa waktu. Mouji menunjuk ke bangunan-bangunan di kejauhan. Itu adalah sarang Wuchang Wushuang. Ya, Hua Suan membungkuk sekali lagi sebelum berkata dengan khawatir, kakak Mo, apakah metodeku terlalu ekstrim? Mouji tersenyum, jika menurutmu itu benar, maka itu benar. Mulai sekarang, tempat ini akan dikuasai oleh Anda dan Lengbei. Saya akan pergi ke tempat tertutup selama beberapa hari. Jika ada sesuatu yang mendesak, Anda dapat menelpon saya kapan saja. Hua Suan tahu bahwa alasan Mouji ingin tinggal di balik pintu tertutup selama beberapa hari adalah karena dia khawatir dia tidak akan mampu mengendalikan begitu banyak bandit kuda dalam waktu singkat. Meninggalkan Hua Suan untuk membersihkan kekacauan di luar, Mouji telah memasuki sarang Wuchang Wushuang. Tempat ini seperti istana kekaisaran. Mouji pernah ke rumah bangsawan negara Cheng Yu sebelumnya, dan dia merasa bahwa rumah bangsawan negara Cheng Yu pun tidak semewa ini. Mouji tidak masuk untuk melihat-lihat, tetapi memilih ruangan biasa. Setelah menggantungkan tanda di luar, dia langsung masuk untuk berkultivasi. Dia ingin melihat gaya kedua dari tujuh gaya langit petir. Setelah pertarungan dengan Juki Jian, Mouji semakin merasa bahwa metodenya terlalu sederhana. Gaya kedua dari tujuh gaya petir langit juga belum lengkap. Dibandingkan dengan gaya pertama, gaya kedua jauh lebih lengkap. Setidaknya ada dua sirkulasi spiritual yang lengkap, dan bahkan dua set diagram penyembahan petir. Nama jurus kedua adalah Five Lightning Mountain Flattening. Mouji memperkirakan bahwa lima sambaran petir akan menyambar pada saat yang bersamaan. Sejujurnya, dia tidak punya banyak ekspektasi untuk gaya kedua. Hal ini karena gaya pertamanya dapat menyambar beberapa petir sekaligus, yang setara dengan kekuatan gaya kedua. Meskipun tidak memiliki harapan tinggi, Mouji masih bersiap untuk berkultivasi terlebih dahulu. Bukanlah hal buruk untuk mempelajari teknik lainnya. Beberapa sirkulasi spiritual pertama dari gaya kedua sangat jelas, dan Mouji dengan mudah menyelesaikan sirkulasi spiritual pertama. Pada saat yang sama, ia memadatkan baut petir. Sirkulasi spiritual kedua tidak menimbulkan kesulitan apapun bagi Mouji, dan dia pun membentuk petir kedua. Itu sungguh tidak menantang sama sekali, dan diagram sirkulasi spiritual ketiga tidak lengkap. Mouji tidak khawatir, dan terus memodifikasi sirkulasi spiritualnya sendiri. Pemahamannya terhadap teknik kultivasi tidaklah seperti seorang master, dan dia hanya bisa mengandalkan teknik fana abadi untuk memodifikasi bagian paling mendalam dari sebuah teknik kultivasi. Mungkin hanya Mouji yang mampu menggunakan teknik kultivasinya untuk mengubah keterampilan menyerang, dan bahkan keterampilan menyerang tipe petir dengan kekuatan yang begitu besar. Ledakan. Jalur sirkulasi ketiga yang telah dimodifikasi Mouji, tiba-tiba meledak di meridiannya saat energi spiritual bersirkulasi di tengah jalan. Petir yang mengerikan itu tidak punya tujuan dan mulai mengamuk di meridian Mouji. Meskipun Mouji telah mempertimbangkan situasi ini, dia masih tersambar petir mengerikan di meridiannya, menyebabkan dia kejang-kejang di tanah. Sirkulasi spiritual tidak bisa lagi dilanjutkan dan dia menyesal telah bertindak terlalu gegabuh. Memang, orang-orang bodoh itu tidak takut. Karena dia bodoh, dia pikir dia bisa mengubah keterampilannya. Ternyata, modifikasi pertamanya yang berhasil pada lightning flash benar-benar berkat keberuntungan. Ledakan. Kilatan petir lain menyambar istana pikiran Mouji dan Mouji merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Jika dia tidak mengambil tindakan apapun, jiwanya mungkin akan lenyap pada saat berikutnya. Sebelumnya, dia berhasil mengolah gaya pertama di tanah es ekstrim, dan meskipun gaya kedua tidak membakar meridiannya, namun itu tak tertahankan bagi jiwanya. Ya, bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Tepat saat dia merasakan jiwanya hendak menghilang, Mouji teringat pada bunga pemanjang jiwa yang tak terukur. Untungnya, dia baru saja menggunakan bunga pemanjang jiwa tak terukur, dan mendapat kesan mendalam tentang efeknya. Mouji meraih bunga pemanjang jiwa yang tak terukur, lalu menggigit kelopaknya. Energi dingin langsung mengalir ke tubuh Mouji, dan mengalir ke kedalaman otak Mouji. Pada saat ini, pikiran Mouji sangat jernih. Bahkan sumber guntur di meridiannya langsung melemah akibat hantaman aura bening ini. Haruskah saya melanjutkan teknik sirkulasi Ki ini? Mouji menatap bunga pemanjang jiwa tak terukur yang tersisa di tangannya, menggertakkan giginya, dan melanjutkan sirkulasi spiritual. Saat suatu masalah muncul, ia akan segera menggigit kelopak lainnya, dan berhenti menciptakan gaya kedua. Yang membuat Mouji terkejut adalah sebelumnya, ia tidak dapat menyelesaikan sirkulasi spiritual. Kali ini, tidak ada halangan, dan ia dengan mudah menyelesaikan putaran ketiga sirkulasi spiritual. Pada saat ini, energi petir yang tak terbatas telah digenggam dalam tangan Mouji, dan tidak lagi terus-menerus menimbulkan malapetaka di meridian Mouji. Gerakan tangan Mouji rumit, dia membuka telapak tangannya dan meledakkannya. Kilatan petir yang pekat meledak di tengah ruang kultifasinya yang tertutup rapat, bagaikan badai petir, berkilauan dengan cahaya biru tua. Pemandangannya sangat indah. Setelah sambaran petir yang dahsyat itu meledak, seluruh ruangan dipenuhi lubang. Berhasil, Mouji menatap tangannya sendiri dengan heran. Dia telah berhasil mengolah gaya kedua dari tujuh gaya langit petir, namun ini bukanlah gunung perata lima petir yang asli, melainkan serangkaian baut petir. Dibandingkan dengan lima gunung perata petir yang asli, rangkaian petir ini membuat Mouji jauh lebih puas. Rangkaian petir ini, dan dinding bila angin yang ia ciptakan sebelumnya, keduanya merupakan serangan berskala besar. Mouji sangat yakin bahwa rangkaian petir ini jauh lebih kuat daripada bilah-bilah cahaya yang ia ciptakan sebelumnya. Pedangnya yang cemerlang hanya bisa digunakan melawan orang biasa, tapi petirnya sangat kuat bahkan terhadap para kultifator. Para kultifator tahap dasar bangunan roh biasa pasti akan terluka para oleh sambaran petirnya. Setelah beberapa putaran spiritual lagi, Mouji semakin yakin bahwa petirnya sangat kuat. Kalau saja kemampuan petirnya itu bisa diperkuat dengan menyerap petir, maka dia pasti sudah mendapatkan emas. Ini adalah sesuatu yang dia ciptakan sendiri, dan bukan lima petir yang asli, jadi dia mengubah namanya menjadi hujan petir tanpa batas. Serangkaian petirnya bagaikan langit yang penuh dengan petir, jadi akan lebih tepat jika disebut hujan petir tanpa batas. Setelah membersihkan diri, Mouji membuka pintu kamarnya. Dia tidak berniat tinggal di sana lebih lama lagi. Kakak Mo, Mouji membuka pintu, dan melihat Jing Lengbei dan Hua Suan berdiri di pintu. Wajah Jing Lengbei sedikit pucat, tetapi jelas bahwa dia telah pulih dengan baik. Kemunculan Hua Suan di sini berarti dia telah mengendalikan situasi. Terima kasih saudara Mo karena telah menyelamatkanku. Kalau bukan karena saudara Mo, Lengbei pasti sudah lama meninggal. Jing Lengbei membungkuk ke arah Mouji. Ini adalah kedua kalinya Mouji menyelamatkannya. Mouji tertawa, kita semua teman, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Kakak Mo, setelah kakak perempuan dan kakak ketiga pergi melaut, aku menghafal peta laut, dan menggambarnya. Jing Lengbei selesai berbicara dan mengeluarkan sebuah peta. 219. Laut Langit merupakan laut terluas di lima kerajaan besar. Wilayah laut lainnya dari lima kekaisaran besar, seperti Laut Luwo, semuanya merupakan cabang dari Laut Langit. Peta laut yang diberikan Jing Lengbei kepada Mouji adalah lokasi di Laut Langit. Saat ini, Mouji sudah berdiri di tepi Laut Langit. Bahkan jika Jing Lengbei tidak memiliki peta, dia akan pergi ke Laut Langit untuk mencari Bibi Sebelas dan Mo Siang Tong. Sekarang setelah Jing Lengbei memberinya peta, dia tentu ingin melihatnya. Hanya saja peta Jing Lengbei tidak begitu lengkap, dan ada banyak tempat yang tidak dapat diingatnya dengan jelas. Tepi Laut Langit berbeda dengan Laut Luwo. Laut Luwo adalah laut air tawar yang langka. Mouji belum pernah memasuki Laut Langit sebelumnya. Sekarang saat dia berdiri di tepi pantai, bau asin laut memberitahunya bahwa Laut Langit bukanlah Laut Air Tawar. Ombak menghantam karang di tepi laut, menimbulkan gelombang yang tingginya lebih dari 10 kaki. Saat itu anginnya tidak terlalu kencang, tetapi jika ada angin, ombaknya malah lebih dahsyat lagi. Hati Mouji dipenuhi kekhawatiran. Bahkan dengan kekuatannya, akan berbahaya untuk memasuki wilayah laut ini. Jika BB-11 dan Mo Siang Tong masuk, peluang mereka untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Berbeda dengan alun-alun kota yang sederhana dan kasar di sekitar wilayah laut lainnya. Tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia dalam radius ribuan mil. Energi spiritual di sini sangat sedikit. Tidak hanya tidak cocok untuk bertahan hidup, bahkan sulit untuk menemukan ramuan spiritual yang bagus. Mouji mendongak menatap langit yang gelap. Ia merasa persiapannya belum matang. Paling tidak, ia perlu menyiapkan kapal. Dia tidak bisa mengendalikan mobil terbang untuk melaut, jadi dia harus naik kapal. Mobil terbang itu tidak dapat terus terbang di udara. Jika cuaca buruk, ia bahkan tidak akan punya tempat untuk mendarat. Belum lagi kemungkinan ia akan berhadapan dengan beberapa binatang iblis terbang. Sebagai perbandingan, kapal jauh lebih aman daripada mobil terbang. Namun, akan sangat membuang-buang waktu untuk mencari kapal sekarang. BB-11 dan Mo Siang Tong pergi melaut beberapa bulan yang lalu. Bahkan jika dia pergi mencari mereka sekarang, sudah terlambat. Jika dia kembali untuk mencari kapal, siapa tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang. Mouji memutuskan untuk pergi ke laut terlebih dahulu. Dengan kecepatan BB-11 dan Mo Siang Tong, kapal itu tidak akan terlalu besar. Kalau saja mereka berdua masih hidup, mereka tidak akan butuh waktu lama untuk pergi ke laut. Begitu dia membuat keputusan, Mouji tidak menunda lebih lama lagi. Dia mengendalikan mobil terbang dan langsung menyerbu ke dalam wilayah laut langit yang tak terbatas. Dia bersiap untuk kembali segera setelah dia menghadapi bahaya. Angin di laut tidak kencang, jadi mobil terbang Mouji tidak terlalu terpengaruh. Satu jam kemudian, Mouji sudah memasuki kedalaman laut. Peta laut yang dibuat oleh Jing Leng Bei agak sederhana dan kasar. Peta laut tersebut terutama mengandalkan hidrologi, pulau-pulau karang, dan bintang-bintang untuk menunjukkan arah. Arah yang ditempuh Mouji saat meninggalkan laut sama persis dengan arah kedatangannya. Setelah terbang selama setengah hari, pemahaman Mouji tentang posisinya saat ini sudah mulai kabur. Pada saat ini, laut yang tenang berangsur-angsur berubah ganas, dan angin mulai mendatangkan malapetaka. Mouji tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatan mobil terbangnya. Kalau tidak, mobil terbangnya akan terpental di udara. Mungkin dia dapat mengendalikan kereta terbang itu dengan paksa agar dapat maju, tetapi jika dia melakukannya, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada kereta terbang itu dan menghabiskan banyak kekuatan esensinya. Setelah terbang pada ketinggian rendah selama setengah hari, bukan saja angin tak kunjung melemah, hujan pun mulai turun deras. Setelah mendengar gemuruh guntur, Mouji memutuskan untuk segera kembali. Dalam cuaca buruk seperti itu, tidak perlu bicara tentang mencari seseorang, bahkan mencari arahnya saja sulit. Tak lama kemudian, Mouji menyadari bahwa dirinya tersesat. Posisinya saat ini telah menyimpang terlalu jauh dari rute yang ditunjukkan pada peta laut. Ombak di laut semakin kuat dan kuat. Mouji mulai mencari-cari di cincin penyimpanannya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa digunakannya untuk berdiri di laut. Setelah mencari selama setengah hari, selain baturoh dan berbagai sumber daya kultivasi, hanya ada tungku yang tidak terpakai di cincin penyimpanannya. Mouji sangat khawatir terhadap harta karun ajaib mobil terbangnya saat berputar di permukaan laut. Mobil terbangnya adalah perlengkapan spiritual, tetapi tidak memiliki banyak kemampuan defensif. Terbang pada ketinggian rendah, mobil terbang itu sesekali akan bertabrakan dengan ombak yang tingginya puluhan meter. Sebuah objek yang panjangnya hampir 3 hingga 4 meter tersapu oleh ombak, menghantam mobil terbang Mouji. Mouji buru-buru menjaga mobil terbangnya, dan mendarat di objek yang menyerupai papan kayu ini. Dengan kultivasinya di tahap ekstrim, ia tidak akan terganggu oleh gelombang biasa. Namun, ia khawatir mobil terbangnya akan rusak. Objek yang mengapung di permukaan laut itu bukanlah papan kayu, melainkan material yang sangat ringan dan keras. Warnanya ungu muda, Mouji berdiri di atasnya. Selain fakta bahwa seluruh tubuhnya basah oleh air laut, dia merasa jauh lebih rileks. Ini karena tidak ada binatang iblis di bagian laut ini, jadi Mouji tidak perlu khawatir dengan serangan tiba-tiba dari binatang iblis. Ombaknya semakin kuat dan kuat, tetapi benda yang berada di bawah kaki Mouji tidak terluka sama sekali. Kehendak spiritual Mouji mendarat pada material ini. Dia ingin melihat dari material apa material itu dibuat. Dia tidak tahu dari bahan apa benda itu dibuat, tetapi dia bisa melihat logo pagoda pil istana pencari surga terukir di atasnya. Hal ini membuat Mouji sangat bingung. Mengapa logo pagoda pil muncul di sini? Seketika, ia menyadari sesuatu. Bahan seperti papan kayu ini kemungkinan besar adalah kapal terbang milik Nenek Linglong. Ketika dia berada di Rao Zou, dia melihat kapal terbang Nenek Linglong terbang rendah di atas kepalanya. Warnanya ungu samar. Kapal terbang Nenek Linglong sudah dalam kondisi seperti itu. Sepertinya Nenek Linglong dalam masalah. Entah situ kian tidak mengirimkan berita ke Istana Pencarian Surga, atau Istana Pencarian Surga tidak menemukan lokasi Nenek Linglong. Ledakan. Gelombang besar lainnya menghantam. Mouji menginjak material kapal terbang dan bergegas ke puncak gelombang. Setelah itu, dia melihat sebuah kapal bergoyang di tengah hujan di kejauhan. Mouji buru-buru mengendalikan reruntuhan kapal terbang dan bergegas mendekat. Sepuluh menit kemudian, kapal itu muncul tidak terlalu jauh. Di geladak, beberapa tukang perahu tengah berjuang mengendalikan kapal. Dengan santai menyimpan puing-puing kapal terbang itu ke dalam cincin penyimpanannya, Mouji segera meminta bantuan di laut. Beberapa tukang perahu jelas mendengar panggilan Mouji untuk meminta bantuan, tetapi mereka hanya melirik Mouji. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat membantunya. Meskipun Mouji tidak berdaya, dia hanya bisa merabah-rabah jalan menuju sisi kapal dan memanjat. Kau, salah seorang tukang perahu yang sedang mengendalikan tiang menghentikan tali di tangannya dan menatap Mouji seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia melihat dengan jelas Mouji tengah bergelut di laut, bagaimana dia bisa naik ke kapal dalam sekejap mata. Dari sudut pandangnya, Mouji pasti jatuh ke laut karena kapal yang ditumpanginya hancur diterjang ombak. Bagi seorang tukang perahu seperti dia, yang sedang mengendalikan tiang kapal, dia sudah melihat terlalu banyak orang seperti itu. Saat ini, dia masih bertaruh dengan teman-temannya tentang berapa banyak gelombang yang bisa ditahan Mouji sebelum menghilang sepenuhnya. Adapun menyelamatkan Mouji, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Bahkan jika dia bisa melemparkan tali di sampingnya, dia terlalu malas untuk melakukannya. Mouji tidak peduli dengan tukang perahu ini, dan langsung memeras air dari pakaiannya. Wuh! Angin kencang kembali bertiup, tangan tukang perahu yang sedang memegang tiang kapal terlepas dan ia pun tersangkut di sisi kapal oleh angin. Selamatkan aku, badai yang dahsyat itu kembali menerjang dan langsung menyapu bersih si tukang perahu dari sisi kapal, melemparkannya ke laut. Hanya dengan melambaikan tangan, tukang perahu itu menghilang. Beberapa tukang perahu lainnya tidak melihat Mouji masuk ke kabin kapal, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Kalau saja Mouji bergerak tadi, dia seharusnya bisa menyelamatkan tukang perahu itu, tapi Mouji sama sekali tidak mau melakukannya. Kehendak spiritual Mouji telah mendeteksi bahwa ada sembilan orang di kabin kapal. Kesembilan orang ini semuanya adalah kultifator, dan beberapa awak kapal di kabin semuanya adalah manusia biasa. Pada saat ini, kesembilan orang ini dibagi menjadi lima kelompok. Di sudut, ada seorang lelaki tua dan seorang gadis muda, dan mereka tampak seperti kakek dan cucu. Di posisi terbaik kabin kapal, ada tiga orang, dua pria dan seorang wanita, sedang minum anggur. Di sisi kiri kabin kapal, ada seorang pria berwajah hitam. Pria ini memeluk pedang tebal, dan dia tampak sedang beristirahat dengan mata tertutup. Di sisi kanan kabin kapal, ada seorang pria dan seorang wanita, dan mereka tampak seperti pasangan, dan mereka saling berpelukan erat. Di samping mereka, ada seorang pria berpakaian seperti biarawan yang duduk di tengah. Siapa kamu? Setelah Mouji masuk ke kabin kapal, seorang pria bertubuh sedang dan berwajah persegi berdiri dan bertanya dengan tegas. Pria parubaya ini adalah salah satu dari tiga orang yang minum anggur. Meskipun pria parubaya ini adalah orang yang mengajukan pertanyaan, delapan orang lainnya, selain gadis muda itu, semuanya menatap Mouji. Wow, kaca, angin di luar bertiup lagi. Kehendak spiritual Mouji mendeteksi bahwa beberapa awak perahu di geladak semuanya tersapu badai, dan bahkan tiang-tiang kapal patah satu demi satu. Mouji menggelengkan kepalanya dalam hati. Jika beberapa tukang perahu ini mengulurkan tangan kepadanya, dia pasti tidak akan duduk diam dan menonton. Jelas, menyelamatkan mereka sama saja dengan menyelamatkan dirinya sendiri. Kakak laki-lakiku baru saja bertanya siapa dirimu, apakah kau tidak mendengarnya? Melihat Mouji tidak menjawab, salah satu dari ketiga pria dan wanita itu, seorang pria muda, berdiri. Mouji berkata dengan tenang, kapalku hancur karena badai, dan jatuh ke laut. Tepat ketika aku tidak punya tempat lain untuk dituju, kapal ini menyelamatkanku. Mendengar Mouji mengatakan bahwa kapalnya hancur oleh badai, mereka yang lain tidak peduli. Bahkan pria parubaya yang bertanya pada Mouji pertama kali duduk dan melanjutkan minum anggur. Mouji mampu naik ke kapal ini di tengah badai, jadi dia jelas bukan orang yang sederhana. Mouji yakin bahwa sebagian besar orang di sini tahu bahwa beberapa tukang perahu tersapu badai, tetapi tidak seorang pun peduli untuk berbuat sesuatu. Agaknya, orang-orang ini sama seperti dia, menunggu badai meredah. Mouji menemukan tempat kosong untuk duduk, dan pada saat ini, dia mendengar percakapan pelan antara pria dan wanita itu. Saudara Suan, apakah kamu tidak akan menyelamatkan mereka? Mereka semua manusia biasa, dan tidak akan mampu menahan badai di geladak. Yang berbicara adalah wanita itu. Lelaki itu mendesah dan berkata, tidak perlu begitu, sekarang mereka semua sudah tersapu ke laut oleh badai. Ah, wanita itu berseru liri, dan buru-buru menutup mulutnya. Yan-yan, mereka yang bisa datang ke sini bukan orang biasa. Jangan sok tahu, suara lelaki itu terdengar lagi. Wanita itu mengangguk, dan tidak berani berbicara lagi. 220. Ledakan. kaca, sebuah sambaran petir mendarat, dan suara kayu retak terdengar dari dek. Hampir pada saat yang bersamaan, delapan orang di dalam kabin segera bergegas keluar. Hanya Mouji dan gadis muda itu yang tidak bergerak. Gadis muda itu tidak bergerak, tetapi berdiri. Sepertinya tingkat kultifasinya sedikit lebih rendah daripada yang lain. Mouji tidak bergerak, karena keinginan spiritualnya telah terpantau keluar. Itu memang sambaran petir yang memecahkan dek. Namun, retakan itu hanya kecil saja, dan perahu itu tidak akan langsung tenggelam. Perahu itu masih bisa bertahan untuk beberapa saat. Mouji hanya bisa menghela nafas. Tidak mudah untuk menemukan perahu, tetapi sepertinya dia tidak akan bisa tinggal lama. Gadis muda itu melihat bahwa Mouji tidak bergerak, dan ragu-ragu sejenak sebelum duduk lagi. Dia melirik Mouji, dan segera menundukkan kepalanya. Mouji melihat dengan jelas bahwa wajah gadis muda itu penuh benjolan dan cekungan, dan terlihat sangat jelek. Dia tidak tampak cacat, dan seharusnya dilahirkan seperti ini. Tak lama kemudian, kedelapan orang itu kembali. Mereka melihat situasi dengan jelas, dan meskipun geladaknya retak, perahu itu masih bisa bertahan beberapa saat. Dari tindakan mereka, Mouji bisa merasakan kekuatan mereka. Sang biksu dan lelaki berwajah hitam setidaknya berada di tahap melampaui kematian level 6, dan dua lelaki serta seorang wanita yang sedang minum semuanya berada di tahap melampaui kematian. Ada sepasang muda-mudi yang duduk di depan pintu. Pria itu seharusnya baru saja memasuki tahap melampaui kematian, dan wanita itu seharusnya masih dalam tahap membangun roh. Satu-satunya orang yang tidak dapat dilihat oleh Mouji adalah lelaki tua yang tampak seperti kakek dan cucu bersama gadis muda itu. Tingkat kultivasinya agak aneh. Kakak, mengapa kamu tidak keluar untuk melihatnya? Melihat Mouji tidak bergerak setelah masuk, dan bahkan tidak keluar saat perahu hampir terbalik, wanita pasangan muda itu bertanya dengan hati-hati. Yan Yan, ketika lelaki itu mendengar wanita itu bertanya tentang orang asing seperti Mouji, dia buru-buru memanggilnya dengan lembut, dan menarik tangannya. Mouji tidak keberatan, karena dia memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Meskipun wanita itu mengatakan bahwa para tukang perahu fana ini tidak layak diselamatkan, hal itu juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang baik. Di sisi lain, pemuda itu terlalu berhati-hati, dan tampak sedikit pengecut. Mouji tidak tahu mengapa pasangan ini datang ke tempat seperti ini. Wilayah laut ini kekurangan energi spiritual, dan pasti tidak memiliki sesuatu yang baik. Teman, saya minta maaf. Istri saya tidak tahu aturan. Kata pria itu dengan nada meminta maaf. Mouji tersenyum tipis, itu tidak seberapa. Karena aku lamban, saat aku hendak naik, kalian sudah masuk. Haha. Perkataannya membuat kami seolah-olah takut pada kematian. Teman, kau benar. Entah kita keluar untuk melihat atau tidak, cepat atau lambat perahu itu akan terbalik. Tidak ada gunanya keluar untuk melihat. Pria berwajah hitam itu terkekeh, menyetujui kata-kata Mouji. Tepat saat Mouji hendak berbicara, dia mendengar suara benturan keras lainnya dari luar, diikuti oleh serangkaian suara, kakak. Kehendak spiritual Mouji menemukan bahwa ombak telah menghancurkan lubang di bagian depan kapal. Jelas, kapal ini hanya bisa bertahan beberapa menit lagi. Mouji berdiri tak berdaya, menepukan tangannya dan berkata, tadi ada suara tabrakan lagi, aku akan pergi melihatnya. Karena Mouji tidak keluar pada saat pertama, ketika semua orang keluar, mereka menemukan bahwa perahu itu masih bisa diduduki. Kali ini, ketika Mouji keluar, yang lainnya ragu-ragu. Gadis bernama Yan-Yan juga berdiri, Saudara Suan, mari kita lihat juga. Sekalipun laki-laki itu berhati-hati, dia tidak berani ceroboh dalam hal-hal seperti itu. Saat gadis itu mengatakan ini, dia langsung berdiri dan berjalan kede bersamanya. Ketika mereka berdua melihat dek kapal retak dan air laut mulai merembes masuk, mereka pun menjadi panik. Jangan remehkan mereka hanya karena mereka adalah kultifator. Di lautan yang tak terbatas, jika mereka tidak dapat menemukan jalan, cepat atau lambat mereka akan mati. Kakak Suan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah gadis bernama Yan-Yan itu semakin pucat. Pada saat ini, terdengar langkah kaki dari belakang, dan orang-orang lainnya di kabin mulai berdatangan. Ketika semua orang melihat perahu itu akan tenggelam, wajah mereka berubah muram. Semuanya lihat, ada perahu datang, sebuah suara terkejut membuat semua orang menjadi bersemangat. Orang pertama yang melihat perahu itu adalah gadis di antara tiga pria dan wanita yang sedang minum. Saat itu, dia menunjuk ke arah laut dengan penuh semangat. Benar-benar ada sebuah perahu, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa perahu itu tampaknya sedang menuju ke arah mereka. Mauji juga melihat perahu itu. Perahu itu sepuluh kali lebih besar dari perahu yang mereka tumpangi. Sungguh perahu yang sangat besar. Perahu ini panjangnya setidaknya beberapa ratus meter, dan lebarnya hampir seratus meter. Meskipun ada jarak di antara mereka, Mauji dapat melihat bahwa de itu sangat luas dan bersih. Hanya ada jejak air hujan, dan tidak ada tanda-tanda sampah atau goresan. Yang membuat Mauji curiga adalah dia tidak melihat seorang pun di perahu itu. Di tengah badai yang mengamuk, kedua perahu itu semakin dekat. Ledakan. Yang paling. Gelombang besar lainnya datang menghantam, dan perahu yang ditumpangi Mauji dan kawan-kawan hancur. Perahu miring ke satu sisi, dan air laut menyembur deras. Semua orang di perahu yang rusak itu melompat, melintasi jarak puluhan meter, dan mendarat di perahu besar. Hanya Mauji yang tidak bergerak. Tiba-tiba dia merasa ada yang aneh. Seperti saat mereka hendak tertidur, sebuah bantal langsung jatuh, dan bantal ini jatuh tepat di bawah kepala mereka. Perahu besar itu adalah bantal itu. Tepat saat perahu mereka hampir tenggelam, perahu besar itu datang. Tidak hanya datang, ia tidak menyimpang sedikitpun dari arahnya. Cepatlah, perahu itu hampir tenggelam. Gadis bernama Yan Yan itu melihat Mauji tidak bergerak, dan berteriak dengan cemas. Mauji tahu bahwa betapapun anehnya hal itu, dia harus maju. Saat ini, perahu besar itu sudah mendekati perahu yang ditumpangi Mauji. Mauji melompat sedikit lebih tinggi, dan dia sudah berada di atas perahu besar itu. Begitu dia berada di atas kapal, aura spiritual Mauji langsung meresap ke setiap sudut kapal besar itu. Tak lama kemudian, Mauji menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan saja tidak ada seorangpun di geladak, tidak ada seorangpun di dalam perahu, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Sebagian besar ruangan di kapal itu kosong, dan ada banyak biji-bijian, minyak, beras, dan mie di dapur. Kemana perginya orang-orang di perahu itu? Kehendak spiritual Mauji dengan cepat menemukan mekanisme yang menggerakkan perahu tersebut. Yang membuat Mauji terkejut adalah bahwa perahu ini digerakkan oleh cakram arai. Cakram susunan itu sangat sederhana, bahkan tidak dianggap dasar, dan dia dapat dengan mudah mengendalikan perahu untuk bergerak maju. Bukan hanya Mauji yang mengamati perahu besar ini, melainkan sembilan orang lainnya juga tengah mengamati perahu ini. Situasi aneh di kapal itu diketahui semua orang. Kesembilan orang itu seperti Mauji, berdiri di dek, dan tidak ada seorangpun yang memasuki kabin. Bolehkah saya bertanya apakah ada teman di sini? Perahu kami terbelah di laut, dan kami ingin beristirahat di perahu Anda. Orang yang berdiri untuk berbicara masih seorang pria parubaya. Dia mengepalkan tinjunya ke arah kabin dan berteriak keras. Suaranya dikirim menggunakan energi unsur, jadi tidak peduli seberapa besar kapalnya, ia harus mampu menjangkau setiap sudut. Setelah lelaki itu selesai bicara, perahu masih sunyi-senyap, tanpa suara sedikitpun. Mauji tahu tidak akan ada seorangpun yang menjawabnya, karena memang tidak ada seorangpun di perahu itu. Sebuah perahu tanpa penumpang, namun sangat bersih dan utuh, bahkan ada makanan di atas perahu. Hal ini membuat kulit kepala Mauji mati rasa. Sahabatku, kita semua berkumpul bersama karena bencana ini. Saya merasa bahwa saat ini, kita harus bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Perkenalkan diri saya, saya Jiang Siapeng, dan keduanya adalah Mengzi dan Kisusu. Tria parubaya itu berteriak ke arah kabin, namun tak seorang pun menyahut. Ia pun langsung berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah yang lain. Ketika Mauji mendengar kata-kata Jiang Siapeng, dia menyadari bahwa semua orang sama seperti dirinya, dan tiba-tiba naik ke perahu. Dari kelihatannya, tidak ada yang saling kenal sebelum mereka naik ke perahu. Biksu itu pertama-tama menyebut nama seorang penganut agama Buddha, lalu berkata, semua orang bisa memanggilku Biksu Tua Xiao. Biksu Tua suka tertawa, dan juga suka membuat lelucon. Meskipun kemampuanku tidak seberapa, ketika semua orang lelah, Biksu Tua masih bisa melontarkan beberapa lelucon. Semua orang terdiam. Ini adalah pertama kalinya Biksu ini berbicara, dan mereka tidak tahu di mana dia paling suka tertawa dan bercanda. Mungkin kalimatnya ini merupakan sebuah lelucon tersendiri. Pria berwajah hitam itu berkata terus terang, aku adalah Pukian, seorang kultifator nakal. Tadi, saudara Jiang benar, saat ini, semua orang harus bekerja sama. Aku tidak punya rencana licik, tapi aku punya kekuatan. Saya Kiweng Suan, dan ini istri saya, Suang Yan. Selama kami masih berguna, kami pasti tidak akan mundur, kata pemuda itu bergegas maju. Setelah pemuda itu selesai berbicara, lelaki tua itu juga mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara serak, orang tua ini adalah orang yang tidak berguna, dan nyaris tidak berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Jika saudara Jiang memiliki perintah, tentu saja saya tidak akan tertinggal. Teman, tolong beritahu kami namamu, agar kita bisa saling menyapa dengan lebih baik. Melihat lelaki tua itu tidak menyebutkan namanya, Jiang siapeng bertanya lagi. Panggil saja aku si tua Gouzi. Cucu perempuan tua ini, Vinegar Jar, lebih mudah diingat. Si tua tersenyum sederhana dan jujur. Gouzi dan toples juga, pikir mau uji dalam hati. Memang, semakin jauh ia berjalan, semakin banyak yang ia lihat. Kedua nama ini memang mudah diingat. Menyadari bahwa Jiang siapeng tengah menatapnya, mau uji mengepalkan tangannya, aku seorang kultifator nakal, panggil saja aku mau uji. Jiang siapeng sedikit mengernyit, karena kurangnya respon mau uji membuatnya sedikit tidak puas. Meskipun tingkat kultifasi mau uji terlihat rendah, dia merasa bahwa mau uji tidak mudah diganggu. Jadi meskipun penampilan mau uji tidak bagus, dia tidak banyak bicara. Teman-teman, penampakan perahu ini aneh sekali, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Saran saya, semua orang membentuk kelompok dan memeriksa kapal ini, baru kita bisa berdiskusi. Setelah mendapat persetujuan awal dari orang banyak, Jiang siapeng menyuarakan pendapatnya. Semua orang setuju dengan usulan Jiang siapeng. Meskipun mau uji tidak ingin melakukan hal yang tidak berarti seperti itu, karena semua orang setuju, dia hanya bisa setuju. Ada banyak ruangan di kapal itu, dan sebagian besarnya memiliki kesan yang sama, yakni bersih dan luas. Ketika semua orang memeriksa perahu, mau uji selalu berdiri di belakang, karena dia telah menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksa tempat-tempat ini. Dua jam kemudian, orang banyak tiba di dapur. Mau uji juga telah memindai dapur dengan kehendak spiritualnya, dan hasilnya sangat normal, hanya ada nasi, minyak, dan garam. Mau uji yakin bahwa siapapun yang melihat hal-hal ini akan merasakan hal yang sama seperti dirinya, dan akan merasa bahwa hal itu sangatlah normal. Akan tetapi, mau uji yang berdiri di belakang, melihat stopless juga mengerutkan kening, dan tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur.